Hai Faras Sudaners, kumakabarna dan mangsa dena dengan saya si Otong kembali lagi di channel Ningali Film. Pada episode kali ini, kita akan membahas alur cerita dari film Novel and Eagle Flag yang rilis pada tahun 2019. Dan tidak usah berlama-lama lagi, mari kita mulai ceritanya. Film pun diawali dengan diperlihatkannya di kerajaan Zheng Yan yang dipimpin oleh Zheng Wang. Yang saat itu mereka sedang dikepung oleh kerajaan Qing Yan dari perintah Sang Kaisar untuk menangkap mereka. Sehingga komandan pasukan kerajaan itu mengatakan jika pasukan Zheng Wang menyerah, baga Sang Kaisar akan mengampuni nyawa mereka. Namun Zheng Wang bukanlah orang yang pantang menyerah, sehingga dia lebih baik mati demi kerajaannya. Ketika perang sedang terjadi, ada seseorang yang bernama Asule membawa dua orang perempuan bersamanya untuk bersembunyi di suatu tempat. Singkatnya perang pun telah selesai, Asule saat itu keluar dari persembunyiannya bersama dengan dua orang perempuan yang bernama Suma dan Zheng Qin. Mereka melihat orang-orang yang telah tewas di sana, mayat Zheng Wang dan yang lainnya diikat di sebuah tiang dengan mati mengenaskan. Kemudian Asule pun menurunkan mayat Zheng Wang dan mengambil sebuah cincin yang berada di jarinya. Hingga beberapa waktu kemudian, tentara King Yan datang kembali ke tempat itu untuk membawa semua orang yang ada di sana untuk dijadikan sebagai budak. Zheng Qin saat itu mencoba memberontak dan membuat tentara King Yan menginjak tubuhnya hingga tewas. Melihat hal tersebut membuat Asule marah dan tiba-tiba mendapatkan kekuatan yang luar biasa. Sehingga dia pun langsung membunuh para musuh di sana hanya seorang diri. Setelah menghabisi semua musuhnya, Asule saat ini pingsan dan ditemukan oleh komandan pasukan King Yan. Ketika terbangun, Asule saat ini sedang berada di kereta. Asule pun panik namun ada seseorang perempuan yang menenangkannya dengan mengatakan jika saat ini mereka sedang di perjalanan untuk menuju ke kota utara. Perempuan itu juga memberitahu jika sebenarnya Asule ini adalah putra makota dari kaisar King Yan bernama Lusong. Dan kelahiran Asule ini sangatlah tidak biasa dikarenakan dia dilahirkan tanpa detak jantung. Penyihir kerajaan King Yan mengatakan jika kelahiran Asule ini adalah pertanda buruk yang akan mendatangkan sebuah bencana. Beberapa waktu setelah itu, Lusong datang mengampiri istrinya yang baru saja melahirkan. Dia berniat untuk mengambil bayi itu. Namun ibu Asule ini mengatakan jika putranya ini bukanlah iblis dan tidak ada seorang pun yang bisa mengambilnya saat dia masih hidup. Lusong pun memberitahu kepada istrinya jika putranya itu sudah mati saat dia melahirkan. Mengatau hal itu membuat ibu Asule ini sangatlah sedih. Kemudian menusukan sebuah pisau ke tubuhnya hingga membuat dirinya tewas di sana. Kemudian tanpa diduga ternyata Asule menangis. Itu pertanda jika ternyata Asule ini masih hidup. Kemudian Lusong membawa Asule ke kerajaan Zheng Yan dan diasuh oleh keluarga Zheng Wang. Menurut aturan anak Bung Su adalah pewaris tahta kerajaan dan Asule ini merupakan putra makota King Yan. Namun Asule tidak bisa menerima kenyataan itu. Dikerenakan dia hanya mengira jika kerajaan King Yan hanyalah seorang pembunuh yang telah membunuh seluruh kerajaan Zheng Yan dan orang tuangkatnya. Kemudian Asule menanyakan kepada perempuan itu tentang keberadaan Suma dan juga Zheng Kin. Lalu perempuan itu pun memberitahu jika Zheng Kin sudah meninggal dan Suma saat itu sedang dibawa untuk dijadikan seorang budak. Mendengar hal itu membuat Asule langsung turun dari kereta untuk segera menemui Suma. Dia melepaskan rantai yang terikat di tubuhnya kemudian membawa Suma ke dalam kereta. Asule pun berjanji kepada Suma jika dia akan selalu melindunginya apapun yang akan terjadi nanti. Asule beserta rombongannya pun telah sampai di kota utara. Kedatangan mereka disambut oleh sang kaisar Lusong beserta bawahannya. Kaisar Lusong mengatakan kepada Asule jika dia adalah ayah kandungnya. Namun Asule menolak pernyataan itu yang dimana dia hanya mengakui Zheng Huang sebagai ayahnya. Setelah itu seorang menteri meminta kaisar untuk membagi para budak yang telah mereka dapatkan. Lalu ada seseorang yang datang mendekati Suma dan hendak akan mengambilnya. Melihat hal itu membuat Asule sangat marah dengan mengatakan jika Suma ini bukanlah seorang budak. Dia pun langsung memukulkan orang tersebut hingga membuatnya terjatuh di sana. Para prajurit pun tidak diam dan langsung menghentikan Asule. Namun Asule ini kemudian mengambil pedang dari seorang prajurit dan mencoba untuk menyerang kaisar Lusong. Namun serangannya itu dihentikan oleh bawahannya Lusong. Kaisar Lusong yang melihat kegigian Asule saat melindungi Suma. Dia pun memberikan semua budak tersebut kepada Asule. Di sini Lusong menyadari jika Asule saat ini sangat membencinya dan tidak menganggapnya sebagai seorang ayah. Kemudian Lusong pun memberikan sebuah pedang Senghuang dengan mengatakan kepadanya untuk menjadi lebih kuat agar dia bisa melindungi para budak yang telah diberikan kepadanya. Lalu ada seorang pria tua yang bernama Sahan. Dia membangunkan Asule dengan memuji keberaniannya dikarenakan selama ini tidak ada seorang pun yang berani menentang Lusong. Kemudian Asule pun dipanggil untuk bertemu sang kaisar Lusong. Lusong memberitahu jika bagaimanapun keadaannya saat ini, Asule akan tetap menjadi pewaris tahta kerajaan King Yan. Lalu Lusong memberikan sebuah buku macan tutul sebagai simbol jika dia adalah penguasa. Lusong juga memberitahu jika nama Asule saat ini adalah nama yang dia berikan untuknya. Dikarenakan dulu Lusong berharap Asule ini akan berumur panjang. Hingga suatu ketika, saat ini kerajaan King Yan sedang dilanda bencana kelaparan yang membuat semua orang saling membunuh demi mendapatkan makanan. Lalu tersiar kabar jika di benua timur lahannya sangatlah subur dan banyak sekali orang di sana yang menimbun bahan makanan. Kemudian Lusong meminta Sahan untuk pergi ke benua timur mencari bahan makanan. Dia pun bersedia menerima perintah tersebut. Namun Sahan sangat khawatir dengan keadaan Sule saat ini yang dimana dia terlahir dalam keadaan lemah sedangkan semua kakak-kakakannya sangatlah berambisi untuk menjadi penerus kerajaan King Yan. Oleh karena itulah Sahan meminta kepada kaisar untuk memberikan seorang pelayan dan juga guru untuk melatih Asule tentang ilmu pedang dan hal yang lainnya. Kemudian kaisar pun menyanggupi permintaan Sahan. Dia menjadikan Tian dan Tieye sebagai pelayan Asule. Mereka bertiga pun bersumpah darah untuk saling melindungi satu sama lain. Bahkan tidak hanya itu, Asule juga dilatih oleh seseorang yang bernama Muli. Sahan yang melihat Asule sedang berlatih ilmu pedang dari kejauhan saat ini merasa tenang untuk pergi ke benua timur. Lalu diperlihatkan Jika Muli saat itu sedang mengunjungi seorang kakek tua di sebuah penjara bawah tanah. Dia memberitahu kepadanya jika saat ini putra mahkota kerajaan King Yan telah kembali. Kakek tua itu ingin bertemu dengan Asule dan meminta bantuan Muli untuk mempertemukannya. Namun Muli tidak berani melakukan hal itu. Dikarenakan dia merasa Jika itu adalah kesalahan yang akan membuat Sang Kaisar marah kepadanya. Kakek tua itu pun berjanji bahwa dia hanya ingin bertemu dengan Asule dan tidak akan melakukan apapun kepadanya. Di lain tempat, Asule saat itu sedang mengajar seekor tupai peliharannya. Tupai itu masuk ke dalam sebuah goa dan ditangkap oleh seorang kakek tua. Melihat hal itu Asule pun langsung mengampirinya. Pada awalnya dia sangat kebingungan dengan tempat tersebut dan menanyakan kepada kakek tua mengapa dia bisa berada di sana. Kakek tua itu mengatakan Jika tempat ini adalah penjara bawah tanah. Dan semua orang yang dikurung di sini dikarenakan mereka memiliki kesalahan. Asule juga bertanya kesalahan apa yang kakek tua itu lakukan. Hingga dia bisa dikurung di penjara bawah tanah ini. Kakek tua itu pun menjelaskan jika dia pernah menyingkung Kaisar hingga membuatnya marah. Kakek tua itu juga mengatakan kepada Asule untuk tidak memberitahu pertemuan mereka ini kepada Kaisar. Dan kemudian memberikan sebuah dia berupa pisau. Singkatnya dua tahun telah berlalu. Sahan telah kembali dari benua timur tepatnya di kerajaan Siatang bersama dengan seseorang yang bernama Jental Toba. Sahan kembali membawa banyak bahan makanan yang dapat dari kerajaan Siatang dan langsung melaporkan kepada Sang Kaisar. Kaisar lusong menanyakan kepada Toba apa yang diinginkan kerajaan Siatang bertujuan untuk membelaskan kebaikan mereka tersebut. Toba mengungkapkan jika raja mereka menginginkan 5.000 pasukan kavaleri untuk dikirim ke kota Nanhuai. Dan juga seorang pangeran yang akan menikahi putri dari kerajaan Siatang. Yang dimana kerajaan Siatang telah setuju jika putri mereka dinikahkan dengan pangeran dari kerajaan Kingian. Dan mereka akan mengajari pangeran itu semua tentang benua timur. Lalu lusong mengajak Toba untuk melihat sebuah acara berburu. Di sana mereka bisa melihat pemuda-pemuda berpakat dari kerajaan Kingian. Di malam harinya ada segerombolan serigala yang datang menyerang tempat peristirahatan mereka. Dengan sigap lusong langsung memerintahkan para bawahannya untuk melawan para serigala tersebut. Hingga di tengah pertempuran lusong teringat akan Asule yang keberadaannya tidak terlihat. Dan kemudian segera bergegas untuk mencarinya. Di tempat lain Asule sedang didekati oleh serigala. Namun beruntungnya lusong telah sampai di sana dan segera melawan serigala itu untuk menyelamatkan Asule. Namun ternyata serigala itu terlalu kuat hingga membuat lusong kewalahan melawannya. Asule yang melihat ayahnya itu sedang mempertaruhkan nyawa demi menyelamatkannya. Hal itu membuat Asule berkeinginan untuk membantunya dengan segera mencari pedang di sekitar sana. Tanpa diduga setelah dia memegang pedang. Kekuatan misteriusnya itu muncul kembali. Dan Asule pun langsung membunuh serigala itu hanya dengan satu kali tebasan. Hingga beberapa waktu setelah menghabisi serigala itu. Asule pun tiba-tiba jatuh pingsan. Hingga saat Asule sedang diobati. Dokter yang mengobatinya panik kemudian langsung menemui lusong. Untuk mengatakan jika Asule saat ini sedang mengidap penyakit sinkop darah. Dan hingga sampai saat ini belum ada obat yang bisa menyembuhkan penyakit tersebut. Dia menemui kakek tua dan mengira bahwa dialah yang telah mengajari Asule tentang ilmu pedangnya. Namun kakek tua itu mengatakan bahwa dia tidak berbuat apa-apa. Lalu menjelaskan bahwa penyakit yang diderita Asule dikarenakan dia memiliki darah perunggu. Yang sudah ada sejak dia lahir dan hal itu merupakan takdir untuknya. Di tempat lain Asule tiba-tiba terbangun lalu berjalan ke sebuah hutan. Seorang pelayan yang melihat itu langsung melaporkannya kepada lusong. Dengan cepat lusong bersama dengan sahan langsung mencari Asule ke dalam hutan. Hingga sampai di suatu tempat mereka berdua melihat Asule yang sedang bersama dengan orang yang tidak dikenal. Lalu pemimpin mereka yang bernama Bi Chen ternyata mengenali lusong dan juga sahan. Mereka berdua tampak kebingungan dengan menanyakan mengapa Bi Chen ini mengetahui identitas mereka. Namun Bi Chen malah mengatakan jika keadaan Asule saat ini disebabkan oleh darah perunggu yang diwariskan oleh leluhurnya. Penyakit tersebut tidak bisa diobati dengan obat herbal. Namun Bi Chen ini mempunyai sebuah cara. Dia merapalkan sebuah mantra kepada Asule hingga membuatnya kembali sadar yang ternyata itu hanyalah bersifat sementara. Bi Chen mengatakan agar mereka harus segera mencari cara lain agar bisa menyembuhkan Asule sebelum dia berusia 24 tahun. Sedangkan ada salah satu murid Bi Chen menjauh dari mereka. Murid itu pun lalu menghilang dan menjadi abu. Yang dimana itu adalah harga yang harus dibayar oleh Bi Chen untuk menyembuhkan Asule. Keesokan harinya, Toba mengatakan jika dia menginginkan Asule untuk ikut bersamanya ke kota Nanhuai. Semua itu dikarenakan darah perunggu yang dimiliki oleh Asule. Namun Lusong tampak terlihat keberatan dengan permintaan Toba dikarenakan Asule ini adalah pewaris tatanya dan juga kondisi Asule yang lemah. Bahkan San juga tidak menyetujui hal itu dikarenakan dia tidak ingin terjadi sesuatu kepada Asule saat di perjalanan nanti. Beberapa saat kemudian Asule pun datang dengan mengatakan jika dia ingin ikut dengan Toba ke benua timur. Meskipun dia memiliki tubuh yang lemah, Asule juga ingin melakukan sesuatu berguna untuk kerajaan Kingian. Lalu diperlihatkan Lusong yang sedang berjalan bersama Asule. Lusong menceritakan jika dulu dirinya sangatlah dekat dengan Zheng Huang. Mereka sering pergi memancing bersama. Asule tampak heran dan bertanya mengapa ayahnya menghancurkan kerajaan Zhengian dan juga membunuh Zheng Huang. Namun Lusong tidak bisa menjawab pertanyaan Asule saat itu. Lalu berkata akan ada saatnya. Asule mengerti jika dia sudah mengalami banyak pengalaman dalam hidupnya. Kemudian Lusong berkata jika saat ini nama Asule berganti menjadi Guichen. Hal itu dia lakukan demi keselamatan Asule di perjalanan. Setelah itu Lusong memberikan hadiah berupa sarung pedang. Guichen pun berterima kasih lalu berpamitan dengan ayahnya itu. Kesokannya, Guichen telah berangkat bersama dengan Toba. Mereka saat ini telah sampai di suatu lembah. Toba beserta rombongannya memutuskan untuk membuat tempat peristirahatan di sana. Toba berkata jika tentara kerajaan Li sering datang ke sana. Jadi akan sangat berbahaya jika mereka melanjutkan perjalanannya. Dan di malam harinya, Guichen sedang bersama dengan Suma yang juga ikut bersamanya. Guichen menghadiahkan sebuah cermin kepada Suma. Agar dia tidak perlu lagi untuk menyisir rambutnya menggunakan pantulan air. Sehingga dia menuliskan sesuatu di tangannya ketika membalas pembicaraan Guichen. Beberapa waktu setelah itu, tiba-tiba mereka diserang oleh kelompok orang dari kerajaan Li yang dijuluki pasukan Chia. Lalu ada seseorang pria yang memakai baju merah berkata kepada Guichen jika dia harus mati saat itu juga. Guichen melawannya dengan sekuat tenaga. Namun pria itu sangat kuat hingga membuatnya kewalahan. Guichen semakin terdesak hingga membuatnya terjatuh. Suma yang melihatnya langsung mencoba melindungi Guichen yang dimana hal itu membuat Suma ini tewas di depan matanya. Kemudian datang pasukan lain yang memakai baju hitam menolong mereka untuk melawan pasukan Chia. Singkatnya di kota Nanhuai, diperlihatkan seorang bangsawan yang bernama Zengke datang ke sebuah tempat hiburan. Kedatangannya itu dikawal oleh seorang pelayannya yang bernama Jie. Zengke ini adalah seorang pemuda yang menyukai salah satu wanita penari yang di sana. Lalu saat sedang asyik melihat penari itu, tiba-tiba ada seseorang yang menggunakan topeng datang menghampirinya. Zengke yang melihat wanita itu sedang diganggu langsung menghampirinya, bertujuan untuk menolong wanita tersebut. Namun usahanya itu ternyata sia-sia dan malah mempermalukan dirinya sendiri. Dikarenakan Zengke tidak sanggup melawan orang itu, dia memanggil pelayannya untuk segera membantunya. Jie dengan sigap langsung mengeluarkan tombak miliknya dan langsung menyerang orang tersebut hingga membuat topengnya terhempas. Yang ternyata orang itu adalah yuran, keponakan dari penasihat kerajaan. Di tempat lain, Guichen beserta rombongannya telah sampai di kota Nanhuai. Jalanan di sana tampak sangat ramai menyambut kedatangan mereka. Sedangkan Jie sedang mengejar yuran yang berlari di atas atap kota Nanhuai. Jie mencoba untuk mengambil kembali liontin milik Zengke yang pernah dicuri oleh yuran. Hingga tiba-tiba yuran terpleset dikarenakan atap yang diinjaknya saat itu hancur. Yang mana hal itu membuatnya terjatuh. Dia juga menarik Jie ikut jatuh bersamanya. Tepat saat itu kereta yang ditumpangi Guichen sedang lewat dan mereka pun jatuh tepat di kereta tersebut. Sementara Guichen yang melihat mereka berdua masih terus ribut mencoba memecahkan permasalahan mereka secara damai. Hingga saat Guichen hendak akan mengembalikan sesuatu yang dijatuhkan yuran. Dia memanggilnya dengan sebutan tuan. Hal itu membuat yuran jadi marah dan mengungkapkan identitasnya jika dia adalah seorang wanita. Lalu kemudian pergi dari sana dengan wajah yang kesal. Kemudian diperlihatkannya Guichen yang saat itu menghadiri perjamuan di istana. Tepat di kediaman Kaisar Bai Lijing. Putri Bai Lijing terkejut mendengar jika Guichen adalah anak bungsu yang lahir dari seorang selir dan tidak memiliki kemampuan militer. Dia berpikir jika Guichen ini tidak pantas menikah dengannya. Dan perjamuan itu pun berakhir dengan suasana yang tidak menyenangkan. Penyakit Guichen tiba-tiba kambuh. Dia berusaha menjauh dari perjamuan itu sambil memenggangi dadanya. Tepat di depannya ada yuran yang penasaran dengan pangeran dari kerajaan King Yan yang dibicarakan banyak orang. Saat itu Guichen yang mulai hilang kesedarannya terjatuh pingsan tepat di pelukan yuran. Sementara Ji Ye saat itu mengunjungi rumah ayahnya. Dia berusaha menguping pembicaraan ayahnya yang sedang berbicara dengan adiknya yang bernama Chang Ye. Yang dimana Chang Ye ini menerima bimbingan dari ayahnya. Sedangkan dirinya tidak diperlakukan spesial oleh orang tuanya. Beberapa saat setelah itu, ibunya datang dan melihat Ji Ye yang sedang menguping pembicaraan tersebut. Ibunya ini pun langsung mengingat kepadanya untuk tidak datang mendekati ruangan itu. Ayahnya pun tampak kecewa dengan Ji Ye yang telah mempermalukan keluarganya. Dikarenakan telah menjadikan dirinya sebagai pengawal zengke. Lalu dia pun diberi hukuman oleh ayahnya. Di malam harinya, di kue leluhur keluarga Ji. Ji Ye kedatangan orang asing yang penampilannya sangat mencurigakan. Orang asing itu adalah Tianzan yang dikenal dengan Kaisar Besi. Beberapa saat ketika Tianzan melihat senjata yang digunakan oleh Ji Ye. Dia langsung mengambilnya dengan mengatakan Ji Ye senjata itu adalah tombak legenda yang telah jatuh dari masa kejayaannya. Di tengah pembicaraan mereka, ayahnya Ji Ye datang. Dan di sini terungkap jika ayahnya Ji Ye adalah bagian dari organisasi yang bernama Tian Ku. Namun ayahnya Ji Ye mengungkapkan jika dia ingin keluar dari organisasi tersebut. Tianzan pun menantang ayahnya Ji Ye untuk bertarung dan terjadilah pertarungan di antara mereka. Di sini ayahnya Ji Ye kalah hingga membuatnya terluka parah. Ji Ye yang melihat ayahnya sedang dalam bahaya tidak tinggal diam kemudian langsung membantunya. Namun Tianzan melancarkan serangan yang membuat Ji Ye terhempas. Ji Ye saat itu dalam bahaya dikarenakan ujung tombaknya akan mengenai ayahnya. Ji Ye tidak ingin hal itu terjadi dan berusaha untuk menghindarinya. Dia pun meniru gerakan Tianzan dan berhasil menghindar. Gerakan yang dituruh Ji Ye merupakan sebuah ciri khas dari keluarga Ji. Tianzan yang melihat itu langsung terkejut dikarenakan keluarga Ji yang ternyata masih memiliki orang yang berbakat. Kemudian sebelum kepergiannya, Tianzan memberitahu kepada ayahnya Ji Ye untuk melepaskan cincin yang mewakili keanggotaannya. Dikarenakan sudah tidak ada lagi yang bisa mewarisinya lagi. Sementara Ji Ye yang penasaran dengan Tianzan langsung mengikutinya. Dengan penuh semangat, Ji Ye memohon kepada Tianzan untuk mengajarinya cara menggunakan tombak. Tianzan yang melihat kesediusannya itu kemudian menunjukkan gerakan yang dulu pernah diciptakan oleh kakeknya Ji Ye. Setelah itu, Ji Ye kembali ke rumah. Dia melihat ayahnya sedang membakar cincin Tianku. Hingga beberapa saat setelah ayahnya pergi, Ji Ye mengambil cincin tersebut dan kemudian menyimpannya. Di tempat lain, Gui Chen telah sadar dari pingsannya. Saat itu ada pelayan yang bernama Nonasu. Gui Chen menanyakan keberadaan cincin yang dipakainya. Kemudian Nonasu pun mengambilkan cincin tersebut. Gui Chen menjelaskan jika cincin itu merupakan peninggalan dari ayah angkatnya. Beberapa saat setelah itu, Nonasu pun langsung pergi dari sana. Yang ternyata dia juga memiliki cincin yang sama dengan Gui Chen. Di malam harinya, Gui Chen kembali menghadiri acara perjamuan keluarga Kaisar. Gui Chen diperkenalkan dengan seorang prajurit yang hebat bernama Bai Lin. Bai Lin ini adalah orang yang memiliki sifat yang angku. Saat itu dia menyambut Gui Chen dengan seni pedangnya. Namun tidak terlihat seperti menyambut kedatangan Gui Chen. Melainkan seperti dia sedang mengancam atau mengungkapkan jika dia tidak menyukai Gui Chen. Sementara Kaisar saat itu berkata, jika dia membatalkan pernikahan putrinya dengan Gui Chen. Namun sebagai gantinya, Kaisar mengangkat Yuran sebagai putri di istana dan menikahkannya dengan Gui Chen. Beberapa saat kemudian datang Yuran menghadiri acara tersebut. Dan Gui Chen yang melihat penampilan Yuran tampak begitu cantik tidak bisa mengalihkan pandangannya. Yuran lalu mengampiri Gui Chen dan mereka berdua terlihat begitu akrab. Seketika suasana berubah ketika Yuran mengetahui jika dia akan dinikahkan dengan Gui Chen. Hal itu membuatnya menjadi marah dan langsung pergi dari sana. Setelah perjamuan selesai, Gui Chen diantar kembali oleh Nonasu ke kamarnya. Tanpa diduga ternyata Bai Lin juga berada di sana. Suasana di sana begitu canggung. Di sini terungkap jika Nonasu ternyata adalah ibu angkatnya Bai Lin. Beberapa saat kemudian, Yuran datang menemui Gui Chen. Dia memintanya untuk membatalkan pernikahan tersebut. Dikenalkan Gui Chen yang juga tidak menginginkan pernikahan itu langsung menyetujuinya. Yuran yang awalnya tampak kesal saat ini kembali ceria. Sementara di kerajaan Li, putra makota Li sedang merasa kesal dan melampiaskan kekesalannya itu kepada gurunya, yaitu Bi Chen. Orang misterius yang pernah menyembuhkan penyakitnya Gui Chen. Yang ternyata dia juga merupakan penasihat di kerajaan Li. Yang ternyata penyerangan yang dilakukan terhadap Gui Chen saat di perjalanan itu adalah ulanya putra makota Li. Dan ia bertanggung jawab atas penyerangan tersebut. Meskipun saat itu guru dan ayahnya tidak menyetujuinya. Dan beberapa saat setelah itu, Bi Chen ini bertemu dengan penguasa kerajaan Li bernama Ying Hui. Ying Hui mengatakan jika dia menerima Bi Chen dikarenakan dia pernah bercanji akan membantunya untuk memperluas wilayah kerajaan. Namun sekarang kondisinya berbeda. Selama beberapa tahun terakhir, Bi Chen malah mengembangkan organisasi Cheng Yu dan menciptakan pasukan yang bernama Chia. Hal itu membuat Ying Hui merasa tidak senang dikarenakan dia merasa jika itu adalah taktik yang licik. Dia juga merasa khawatir tentang pengaruh Bi Chen ini terhadap putranya. Saat ini kerajaan yang berkuasa adalah kerajaan Ying yang dipimpin oleh seorang kaisar muda. Namun ternyata kaisar muda itu hanyalah boneka. Penguasa yang asli itu bernama Bai Ling Bo. Dia adalah orang yang sangat cerdik. Bahkan kerajaan Siatang dan kerajaan Li merupakan wilayah bagian dari kerajaan Yin. Sementara di kerajaan Siatang akan diadakan turnamen bela diri antara kerajaan Siatang dengan kerajaan Qing Yan. Ayah Chia mengatakan kepada istrinya jika dia akan menggunakan Chia untuk melemahkan lawannya. Sehingga saat musuh itu sudah melemah, mereka akan menurunkan anak bungsunya untuk memenangkan pertandingan dan mendapatkan penghargaan. Chia yang saat itu sedang menguping pembicaraan mereka mendengar semuanya dan dia merasa sangat bersedih dikarenakan dia hanya dimanfaatkan. Di tempat lain, Gui Chen menemui Nonasu. Dia ingin menjelaskan kota untuk melihat suatu festival hantu. Namun Nonasu awalnya menolak dikarenakan dia takut akan terjadi hal yang tidak terduga hingga membuatnya dalam bahaya. Gui Chen pun tampak kecewa saat keinginannya itu disetujui. Nonasu yang melihat itu terpaksa menyutujui keinginannya itu untuk pergi ke festival hantu. Sementara Yuran saat itu pergi untuk bermain, dia mengajak Zengke untuk bermain dadu. Dengan taruhan bagi yang kalah mereka akan melepaskan semua bajunya dan Zengke pun langsung menerima syarat tersebut dan bermain dengannya. Seperti biasa, Yuran selalu membuat masalah dia bermain dengan cerdik hingga membuat Zengke kalah dalam permainan. Sehingga Zengke bersama dengan pelayannya harus membuka semua bajunya. Di sini Zengke menyadari jika Yuran saat itu bermain curang lalu kemudian mengejarnya. Jie yang melihat hal itu kali ini malah membantu Yuran dan mengkhianati Zengke. Jie mengungkapkan kesedihannya kepada Yuran. Dia bercerita tentang awal mula dia mau menjadi pelayan Zengke. Yang mana pada awalnya Zengke berjanji akan membantunya bergabung dalam militer. Dikarenakan jika dia bisa bergabung dalam militer, semua orang tidak akan lagi merendahkan dirinya. Yuran yang mendengar semua cerita Jie, dia seolah bisa merasakan semua kesedihan yang diderita oleh Jie itu. Sedangkan Gui Chen saat itu diantar oleh Nona Su datang ke festival hantu. Kondisi di sana begitu ramai dan banyak sekali orang yang berkunjung di sana. Secara bersamaan di festival itu Tian Chen bertemu dengan seseorang yang bernama Jentral Xian. Dia juga merupakan anggota dari organisasi Tianku. Xian menjelaskan jika setelah dibubarkannya organisasi Tianku. Semuanya tercerai beraih dan tidak ada satu orang pun yang berani mengukapkan identitasnya. Tanpa sengaja saat mengalihkan pandangannya, Xian melihat Nona Su yang saat itu sedang bersama dengan Gui Chen. Ketika festival sedang dimulai, Nona Su dan Gui Chen sedang asyik menikmati festival. Namun tiba-tiba sekelompok orang datang menyerang mereka. Nona Su saat itu langsung melindungi Gui Chen. Di sini terlihat serangan Nona Su yang tidak biasa. Dia bisa mengalahkan musuh hanya dengan satu serangan. Sementara Gui Chen saat itu melihat pasukan Chia yang sedang mengawasi mereka dari kejauhan. Saat itu Xian juga ikut bergabung membantu Nona Su bertarung melawan musuh. Hingga sampailah mereka menyadari jika Gui Chen saat itu sudah tidak ada di sana. Nona Su pun langsung segera mencari keberadaan Gui Chen. Sementara Xian masih melawan musuh dan dibantu oleh Tian Zhan yang juga ikut bertarung bersama. Salah satu pasukan Chia itu berhasil menjebak Gui Chen. Namun hal itu memang sengaja dilakukan olehnya. Gui Chen sengaja pergi meninggalkan festival untuk melawan pasukan Chia. Demi membalaskan dendam kematian Suma. Meskipun Gui Chen bukan tandingannya. Tapi dekatnya tetap buat untuk membalaskan dendam. Dia terus berusaha sekuat tenaga melawan pasukan Chia. Secara kebetulan Yuran bersama dengan Chia melewati tempat tersebut. Mereka melihat Gui Chen yang sedang bertarung dengan pasukan Chia. Tanpa berlama-lama mereka pun langsung membantu Gui Chen dan bertarung bersama. Di sini terbukti jika pasukan Chia memang sangatlah kuat. Hingga membuat mereka bertiga kewalahan. Namun berkat kerjasama dan usaha mereka pada akhirnya musuh pun berhasil dikalahkan. Setelah itu Chia mendengar suara Nona Su yang mendekat. Dikarenakan keberadaan mereka tidak ingin diketahui. Dan mereka berdua pun langsung pergi dari sana. Setelah berhasil mengalahkan salah satu pasukan Chia. Gui Chen kembali ke kamarnya. Dia melamun membayangkan sosok Suma yang berada di depannya. Dan berkata jika dia telah membalaskan dendamnya. Di lain tempat Nona Su melaporkan kepada Bai Li Jing. Tentang kejadian yang terjadi kepada Gui Chen. Bai Li Jing menyadari jika Gui Chen memiliki tekad dan tidak lemah seperti yang dia kira. Sementara Gui Chen yang sedang melamun. Kedatangan Yuran yang penasaran dengan seseorang yang mereka bunuh. Gui Chen lalu menjelaskan alasannya melawan orang itu. Dikarenakan untuk membalaskan dendam atas kematian temannya. Lalu diperlihatkan Jie bersama dengan Chang Ye dan juga ayahnya. Yang sedang berbicara bersama membahas tentang tunamen bela diri. Saat itu ayahnya berpura-pura peduli kepada kedua putranya itu. Dan berkata kepada mereka untuk berjanji agar saling melindungi. Namun terlihat jika Chang Ye tidak menganggap Jie ini adalah saudara. Dikarenakan Jie hanyalah seorang anak yang lahir dari selir. Singkatnya pertandingan akan dimulai. Ada seorang dari utusan kerajaan Li yang datang mengunjungi Bai Li Jing. Untuk menawarkan perdamaian. Utusan Li itu berkata bahwa mereka akan menarik kembali pasukannya. Jika Bai Li Jing menyerahkan 15 wilayahnya kepada kerajaan Li. Jelas tawaran itu ditolak oleh Bai Li Jing. Dikarenakan kerajaan Xia Tang tidak pernah takut terhadap kerajaan Li. Beberapa saat kemudian. Kaisar memberikan aba-aba dan pertandingan pun dimulai. Perwakilan dari kedua kerajaan pun diturunkan. Di pertandingan pertama kerajaan Xia Tang tampak terlihat kewalahan melawan kerajaan Qing Yan. Situasi pun semakin mempurung. Dan kerajaan Xia Tang saat itu sedang terpojong. Lalu Jie tiba-tiba melemparkan tombak miliknya hingga membuat prajurit Qing Yan itu terhempas. Namun dikarenakan campur tangan Jie. Pertandingan pertama pun dimenangkan oleh kerajaan Qing Yan. Lalu kemudian Jie pun mengambil alih pertandingan. Situasi kini berubah prajurit Qing Yan tidak bisa berbuat apa-apa dan berhasil dikalahkan oleh Jie. Seketika penonton pun bersorak atas kemenangannya. Bai Li Jing juga yang melihat hal itu tampak begitu tertarik kepadanya. Dan menanyakan tentang identitasnya. Tidak hanya itu, Jie juga berhasil memenangkan pertandingan lainnya. Bahkan di pertandingan perang berkuda juga berhasil dia menangkan. Yang dimana perang berkuda itu adalah salah satu kebanggaan dari kerajaan Qing Yan. Jie kini telah memenangkan empat pertandingan berturut-turut. Jendral Liu lalu mengusulkan kepada Kaisar untuk beristirahat sejenak. Kaisar pun menyutuji hal itu dan berbisik kepada yang lainnya. Untuk membiarkan kerajaan Qing Yan menang di pertandingan berikutnya. Dikarenakan mungkin sudah tidak ada lagi yang bisa mengalahkan Jie. Sementara saat itu Jie sedang beristirahat. Ayahnya datang dan memintanya untuk mengalah dan memberikan kesempatan untuk Zhang Ye. Mendengar hal itu membuat Jie tampak begitu kecewa dan sangatlah bersedih. Beberapa waktu kemudian datang utusan dari Bai Li Jing yang menemui Jie. Utusan itu mengatakan jika Kaisar sangat menghargai kemampuannya dan akan menjadikannya sebagai pejabat di Istana Timur. Namun demi menjaga hubungan baik antara dua kerajaan mereka pun memohon kepada Jie untuk mengalah di pertandingan selanjutnya. Jie pun tampak putus asa dan tidak tahu lagi harus berbuat apa. Saat hendak menuju ke arena pertandingan, Zheng Ke bersama dengan pelayannya datang memukuli Jie. Di saat itu ada Xian yang melihat kejadian namun dia ragu untuk membantunya. Untungnya saat itu ada Gui Chen yang datang dengan langsung menghentikan pertikaian tersebut. Jie pun langsung berterima kasih telah diselamatkan olehnya. Dan berjanji jika mulai saat ini dia tidak akan lagi menjadi pelayan bagi siapapun. Kemudian Jie pun pergi menuju arena untuk melanjutkan pertandingan. Singkatnya pertandingan pun kembali dimulai. Jie ini adalah orang yang kuat hingga membuat Jie terdesak. Jie yang saat itu kondisinya semakin melemah, dia tidak dapat mengimbanginya. Hal itu membuatnya mengalami luka yang parah. Namun dia mengabaikan lukanya tersebut. Kemudian mencoba mencari celah kelemahan musuhnya dan akhirnya Jie pun berhasil mengalahkannya. Dengan sekali serangan dan memenangkan pertandingan tersebut. Ayahnya pun menyusul Jie yang saat itu terluka dan mengatakan untuk menyerahkan pertandingan selanjutnya kepada Changye. Namun Jie tidak ingin melakukan hal itu. Dia pun mengungkapkan kelukasannya yang selalu diperlakukan tidak adil. Dikarenakan dia juga memiliki hak untuk menang dan mendapatkan penghargaan. Semua penonton pun terharu mendengar perkataannya tersebut. Lalu Jie meneriaki namanya dan berkata jika dia akan mengalahkan semua lawannya. Yang membuat ayahnya itu pun terdiam dan kemudian pergi dari sana. Sementara di tempat Kaisar, Bailin memohon kepada Kaisar agar dia diberikan kesempatan untuk bertanding. Lalu Kaisar pun akan mengganti Jie di pertandingan selanjutnya. Namun Sian mengatakan kepada Kaisar untuk tidak melakukan itu. Dikarenakan nanti semua penontonannya akan menganggap jika di pertandingan ini hanyalah permainan keluarga kerajaan. Agar tidak ingin membuat penonton kecewa, Kaisar pun menyutuh Jie saran yang diajukan oleh Sian. Kemudian pertandingan terakhir pun dimulai. Saat ini Jie menghadapi Tian. Jie menyadari jika kondisinya saat itu sudah sangatlah lemah. Dia melihat cincin Tianku milik ayahnya dan kemudian mengingat kembali apa yang diajarkan oleh Tian Jan. Dia pun mencoba meniru jurus yang pernah diajarkan kepadanya dan berhasil menyerangnya. Namun Tian yang kondisinya saat itu masih baik-baik saja tiba-tiba mengakui kekalahannya. Lalu pertandingan pun selesai dan dimenangkan oleh Jie. Semua penonton pun langsung terdiam seakan kecewa dan pergi begitu saja. Begitupun dengan Jendral Liu yang merasa kesal dengan Tian yang tiba-tiba mengalah. Bahkan Kaisar juga pergi begitu saja tanpa memberikan selamat kepada Jie. Sementara Yuran datang mengampiri Jie. Saat itu Jie tidak menahan kesedihannya dikarenakan meskipun dia sudah berjuang. Semua orang tetap tidak menghargainya. Yuran yang melihat kondisi Jie saat itu tidak bisa lagi menahan air matanya. Jendral Liu yang sangat kecewa melihat kekalahan Tian. Dia pun menyuruhnya untuk bunuh diri. Namun beruntungnya saat itu Gui Chen datang dan langsung menghentikannya. Dia membela Tian dikarenakan Jie merupakan lawan yang patuh dihormati. Dan kekalahannya saat ini tidak akan menghilangkan harga dirinya sebagai prajurit. Namun Tie masih tidak percaya kalau Tian bisa kalah oleh Jie. Di sini Tian mengungkapkan kebenarannya yang mana saat itu dia memang disuruh mengalah oleh Gui Chen. Film pun dilanjutkan dengan Xi'an yang bertemu kembali dengan Tianzan di Festival Hantu. Xi'an menanyakan tentang jurus tombak yang digunakan Jie saat dipertandingan. Dan mengatakan mengapa Tianzan mengajari Jie menggunakan jurus tersebut. Dikarenakan Jie merupakan keturunan mantan ketua organisasi Tianku yang bernama Ji'in. Xi'an curiga jika Tianzan berencana untuk mengajaknya bergabung ke Tianku. Namun Tianzan menentang hal itu dan berkata bahwa Jie tidak cocok untuk bergabung ke Tianku. Dikarenakan Jie memiliki hati yang terlalu kesepian. Dia hanya sekedar mengajarinya jurus tombak dan tidak memiliki maksud apapun. Dikarenakan Tianzan datang ke Nanhuai awalnya untuk mencari pedang kuno Cheng Yun. Namun ada seseorang dari aliran hitam yang juga mengirim orang untuk mencari pedang kuno itu. Oleh karena itu Tianzan harus lebih dulu menemukan pedang kuno tersebut. Sementara saat ini, Jie yang sedang terluka parah sedang berjalan di festival bersama dengan Yuran. Tiba-tiba Jie mulai tidak serahkan diri dan kemudian terjatuh pingsan. Untungnya saat itu ada dokter yang menghampiri mereka dan langsung mengobatinya. Dokter itu pun terlihat seperti bukan orang biasa. Dikarenakan dia bisa mengetahui identitas Jie dan juga Yuran. Bahkan dia juga mengajari tentang ilmu pedang tombak kepada Jie. Dan beberapa saat kemudian, Bailin bersama dengan pelayannya datang menghampiri mereka berdua. Bailin terlihat sangat kesal karena Jie tidak memberinya kesempatan untuk tampil dan memenangkan pertandingan sebelumnya. Lalu Bailin dan juga pelayannya meniksa Jie yang saat itu sedang terluka. Karena lukanya yang sudah parah, Jie tidak bisa melawan dan hanya diam pasrah menerima pukulan mereka hingga membuatnya terjatuh. Bailin yang masih belum puas dengan hal itu dengan mencoba untuk membunuhnya. Beruntungnya ada Guichen yang datang bersama pelayannya dan langsung menghentikan perbuatan Bailin tersebut. Sehingga Bailin beserta bawahannya pun berhenti meniksa Jie dan kemudian langsung pergi dari sana. Setelah kejadian itu, Jie bersama dengan Guichen dan Yuran minum bersama. Guichen saat itu berterima kasih kepada mereka berdua karena sebelumnya telah membantunya melawan pasukan Jie. Guichen berharap hubungan mereka bertiga ini terus berlanjut dan saling melindungi satu sama lain. Jie yang selama ini tidak pernah memiliki teman, sepertinya merasa sangat terharu. Yuran yang melihat Jie tidak ingin dia terus bersedih lalu mengalihkan pembicaraan tersebut. Kemudian diperlihatkan sekelompok orang dari kerajaan Chun yang sedang mencari informasi keberadaan pedang kuno Cheng Yun. Lalu sekelompok orang itu bertemu dengan Nonasu yang sedang menyamar menjadi penjual informasi. Nonasu lalu berkata kepada mereka jika dia ini adalah istri dari Juchang Ji yang merupakan pemilik pedang kuno Cheng Yun. Ketika mengetahui hal itu mereka pun langsung menyerang Nonasu. Namun Nonasu berhasil membunuh mereka semua dengan mudahnya. Keesokan harinya, Sian bersama dengan bawahannya datang ke tempat kejadian untuk menyelidikinya. Di sana bawahannya berkata, jika semua korban adalah tentara yang sudah terlatih dan semuanya dibunuh oleh orang yang sama. Beberapa hari setelah kejadian itu, Sian mengundang Nonasu untuk datang ke rumahnya. Dia bertanya kepada Nonasu tentang kejadian yang telah terjadi beberapa hari yang lalu. Dia pun mencurigai Nonasu karena melihat benda miliknya yang tertinggal di tempat kejadian. Nonasu saat itu tidak menyembunyikan kebenaran itu dan mengatakan jika dialah yang telah membunuh mereka. Nonasu juga mengatakan bahwa sekelompok orang itu adalah tentara yang diutus kerajaan Chun untuk mencari keberadaan pedang kuno Cheng Yun. Demi untuk menjaga warisan dari suaminya, Nonasu terpaksa membunuh mereka saat itu juga. Dan Sian pun terkejut mengetahui hal itu karena tidak menyangka jika Nonasu ini adalah istri dari pemilik pedang kuno tersebut. Kemudian Sian mengatakan kepada Nonasu jika Tian San juga saat ini datang untuk mencari pedang tersebut dan menyuruhnya Nonasu untuk berhati-hati. Sian juga meminta Nonasu untuk segera pergi dari kota Nanhuai. Semua itu demi keselamatannya. Dikarenakan semua orang di dunia ini sedang berlomba-lomba untuk mendapatkan pedang kuno itu. Namun Nonasu tidak ingin pergi dari kota Nanhuai. Apapun yang akan terjadi padanya nanti, dia tidak akan meninggalkan kota tersebut. Singkatnya, pendidikan di Akademi Ji akan segera diadakan. Kaisar Bai Li Jing menerima daftar siswa yang mengikuti Akademi tersebut. Lalu Gong Yu Ji yang melihat nama Jie merasa gelisah karena Jie adalah orang yang tidak mudah dikendalikan. Ba Li Jing berkata jika mereka bisa memanfaatkan kekuatan Jie, maka mereka akan bisa mengendalikannya. Tidak hanya Jie, Gui Chen juga masuk ke dalam daftar orang yang mengikuti Akademi tersebut. Nonasu yang saat itu sedang merapikan rambut Gui Chen, mengatakan untuk memperhatikan peraturan yang ada di Akademi nanti. Lalu meminta kepada Gui Chen untuk tidak membuat masalah dengan Bai Li Jing dan menyuruhnya untuk lebih bersabar dalam menghadapinya. Di malam harinya, saat Gui Chen sedang tertidur, dia bermimpi buruk lalu kemudian terbangun. Di saat itu ternyata ada Bai Li Jing yang sedang meletakkan pedangnya di leher Gui Chen. Namun Gui Chen tidak takut dengan hal itu, dikarenakan dia yakin Bai Li Jing tidak akan berani untuk membunuhnya. Yang dimana jika Bai Li Jing membuat masalah dengan Gui Chen, maka hal itu akan membuat Kaisar marah dan menghilangkan gelarnya sebagai prajurit. Lalu Bai Li Jing yang merasa sangat kesal menarik kembali pedangnya dan langsung pergi dari sana. Sementara pasukan Jie, saat itu sudah memasuki wilayah perbatasan selatan Kerajaan Siatang. Yang dimana hal itu membuat Kaisar menjadi panik dikarenakan wilayah selatan adalah wilayah yang tanahnya begitu subur. Namun di sana tidak memiliki kekuatan militer yang bisa melawan musuh dari Kerajaan Li. Bai Li Jing yang begitu kebingungan, dengan terpaksa dia akan menerima perdamaian yang ditawarkan Kerajaan Li, yaitu memberikan mereka 15 wilayahnya kepada mereka. Sementara di Kerajaan Yin, Bai Ling Bo telah menerima kabar tentang Bai Li Jing yang akan menyerahkan wilayahnya kepada Kerajaan Li. Ada salah satu prajuritnya yang memberikan saran untuk menyerang Kerajaan Li, dikarenakan mereka sudah melanggar aturan. Namun ada prajurit lain yang tidak setuju dengan hal itu, dan berkata jika Kerajaan Li saat itu mempunyai pasukan yang sangat kuat. Akan ada kemungkinan jika keputusan itu malah akan membahayakan Kerajaan Li. Bai Ling Bo yang mendengar hal itu pun langsung tidak terima, dan memanggil prajurit lain untuk segera mengurungnya ke penjara. Beberapa saat kemudian, kekasihnya Bai Ling Bo yang bernama Ningkin saat itu mengatakan jika penyerangan Kerajaan Li kepada Kerajaan Siatang merupakan langkah awal mereka untuk membangun kekuatan. Dia juga khawatir jika Kerajaan Li terus dibicarakan, maka suatu saat nanti mereka juga akan memperontak kepada Kerajaan Yin. Lalu Ningkin menyerangkan agar Kerajaan Siatang tidak menyerah dan melawan Kerajaan Li. Bai Ling Bo juga sependapat dengan apa yang dipikirkan oleh Ningkin dan akan menulis surat untuk dikirim kepada Bai Li Jing. Lalu kemudian Bai Li Jing yang menerima surat dari Bai Ling Bo yang berisi jika mereka tidak boleh menyerah dan harus melawan Kerajaan Li. Perintah di surat itu membuat Bai Li Jing tidak bisa menolaknya, dikerenakan posisinya sebagai kaisar juga merupakan kebaikan yang telah diberikan oleh Bai Ling Bo. Bahkan Bai Ling Bo juga yang meminta Kerajaan Siatang untuk beraliansi dengan Kerajaan King Yan. Lalu Bai Li Jing telah memutuskan jika dia akan mengirimkan pasukan kavaleri yang telah diberikan oleh Kerajaan King Yan dan memanfaatkan kekuatan Guichen. Sementara di Akademi Ji, Bai Lin yang merupakan murid utama di Akademi itu memerintahkan semua siswa untuk berhadapan melawan tahanan perang dari Kerajaan Li. Para tahanan itu begitu kejam, jika murid disana tidak membunuh tahanan itu, maka merekalah yang akan dibunuh. Guichen dan Chie saat itu masuk ke dalam tahanan, mereka tidak menyangka jika tahanan yang akan dilawan adalah seorang wanita hingga membuat mereka tidak tega untuk melawannya. Namun tidak ragu-ragu Bai Ling masuk ke dalam penjara dan langsung membunuh wanita tersebut. Kemudian Kaisar berencana untuk membawa Bai Lin ke organisasi bawah tanah yang bernama Tianku. Bai Li Jing meminta Dona Su untuk memberikan cincin yang selama ini dia simpan dan juga pedang kuno Cheng Yun kepada Bai Lin. Dona Su lalu mengatakan kepada Bai Li Jing, jika pedang kuno Cheng Yun sangatlah berbahaya, dia khawatir Bai Lin tidak bisa mengedalikan pedang tersebut dan memohon kepada Sang Kaisar untuk membiarkan Bai Lin hidup damai seperti orang biasa. Namun keputusannya, Bai Li Jing sudah tidak bisa dirubah jika saat ini Bai Lin harus menjadi seorang pahlawan atau nanti dia akan berakhir sebagai pengacut. Di tempat lain, Bi Chen menemui Ying Yu Ji dikarenakan dia telah mendapatkan sebuah surat yang berisi tentang keberadaan pedang kuno Cheng Yun. Dia melaporkan kepadanya jika pedang kuno tersebut saat ini berada di Siatang. Namun saat ini Ying Yu Ji akan menuju kota Tianki untuk berperang dan menyerahkan masalah itu kepada Bi Chen. Sementara Xi yang melaporkan kepada Bai Li Jing, jika Ying Yu Ji beserta pasukannya telah bergerak menuju kota Tianki dan mereka pasti akan melewati wilayah Siatang. Dikarenakan dia khawatir dengan wilayahnya, Sang Kaisar akan mengerahkan pasukan kavaleri milik kerajaan Qing Yan dan mencoba membujuk Jendral Liu agar dia mau mengerahkan pasukannya. Sementara Jendral Liu yang mengetahui Bi Chen akan ikut dalam peperangan itu, langsung mengarahkan semua pasukannya untuk melindungi Bi Chen. Hal itu dilakukan dikarenakan amanat dari Kaisar yang harus penjaga keselamatan Bi Chen. Beberapa saat kemudian, mereka telah sampai di suatu lembah. Di sana terlihat para Al Gojo sedang menghukum para prajurit yang kabur dari medan perang. Lalu ada seorang komandan yang melaporkan jika pasukan Siatang telah bergerak menuju suatu lembah yang bernama Gu Baiko. Dan kemungkinan pasukan Siatang akan lebih dulu mendahului mereka untuk tiba di sana. Namun Ying Yu Ji telah berhasil mengatasi masalah tersebut. Dia telah mengirim pasukan yang dipimpin oleh seseorang yang bernama Zhang Bo untuk menghadang mereka. Di tempat lain, Gui Chen mengampiri Jie yang saat itu sedang mengasah tombak miliknya. Gui Chen saat itu memberinya sebuah baju besi untuk Jie. Lalu kemudian menanyakan tentang alasan dia bergabung dengan militer. Jie lalu mengungkapkan bahwa tujuannya bergabung ke dalam militer itu. Agar orang-orang tidak lagi merendahkan dirinya. Berbeda dengan tujuan Gui Chen yang bergabung dengan militer dikenakan ingin menyelamatkan orang-orang. Beberapa saat kemudian, salah satu dari prajurit memukul genderang perang yang menandakan jika perang saat ini telah dimulai. Pertahunan besar kini akan segera dimulai. Semua pasukan telah bersiap di medan perang. Lalu beberapa saat setelah itu, Xi Yan yang saat itu memimpin pasukan memberikan aba-aba untuk menyerang. Sementara Ingui Jie berada di atas bukit juga ikut memberikan aba-aba untuk pasukannya. Di tengah peperangan, Gui Chen melihat sebuah bayangan dalam pikirannya. Dimana dia melihat Jie yang tewas dalam peperangan. Bahkan dia melihat banyak tumbukan mayat yang telah mati. Pertempuran pun berlangsung sengit. Di sini terlihat jika pasukan Xi Atang sangat kewalahan melawan pasukan dari kerajaan Li. Sementara Jendraliu yang sedang mengamati pertarungan melihat Gui Chen yang sudah tidak ada lagi berada dalam pengawasannya. Yang ternyata Gui Chen bersama dengan pasukan kavaleri telah maju ke barisan paling depan untuk menghadapi para musuh. Sementara Jie saat itu menerobos pasukan ke barisan Tarali dan mencoba untuk menanggap pimpinan mereka yang dia kira adalah Ingui. Beberapa saat setelah itu, Gui Chen juga ikut masuk ke barisan itu dikarenakan dia tidak ingin membiarkan Jie bertarung seorang diri. Yang ternyata pimpinan yang mereka sandra saat itu adalah seorang wanita yang merupakan putri dari Ingui. Tak lama setelah itu, Ingui pun datang ke sana dengan mengatakan bahwa dia akan membebaskan mereka berdua jika bisa menahan tiga serangan darinya. Lalu Jie pun menerima tantangan tersebut. Setelah menerima tantangan itu, Jie diserang oleh Ingui menggunakan pedang miliknya. Di serangan pertama itu membuat Jie terluka cukup parah. Gui Chen yang melihat itu langsung mencoba untuk menerima serangan kedua dari Ingui. Namun dia berakhir sama seperti Jie dan terluka parah. Lalu Jie kemudian kembali menangkap putri Ingui untuk dijadikan sandra. Namun Jie kembali melepaskannya dikarenakan dia merasa jika laki-laki sejati tidak akan melakukan hal pengecut seperti itu. Melihat hal itu membuat Ingui merasa jika Jie ini memiliki jiwa kesatria yang hebat. Sehingga dia pun melepaskan mereka dan menarik mundur semua pasukannya. Di ibu kota kerajaan Li, tepatnya di kota Jijuan. Putra Ingui yang bernama Ying Zhan sangat kecewa dikarenakan ayahnya tidak mengajaknya untuk ikut berperang. Ying Zhan ini adalah orang yang sangat ambisius. Bi Chen saat itu berkata jika saat ini kerajaan siatang kondisinya sedang lemah. Bi Chen memberikan harapan kepada Ying Zhan dan berkata jika dia berani melawan kerajaan siatang, maka Bi Chen akan meminjamkan pasukan terkuatnya. Sementara Toba yang sedang terluka berniat untuk kembali ke kota Nanwai membawa Jie ikut bersamanya bertujuan untuk meminta bala bantuan. Lalu Jenta Liu yang melihat kecerobohannya. Gui Chen merasa sangat kecewa dikarenakan telah kehilangan banyak pasukan kavaleri. Dan mengatakan jika dia tidak peduli dengan alasan Gui Chen yang ingin menolong Jie. Dikarenakan kerajaan Qing Yan lebih penting dari apapun. Hingga sampailah di Nanwai, Toba segera menghadap Sang Kaisar untuk melaporkan jika putra Inguji berencana untuk menyerang kota Nanwai. Dikarenakan mereka yakin saat ini pertahanan di kota sangatlah lemah. Lalu Kaisar memerintahkan bawaannya untuk melakukan penyerangan lebih dulu kepada mereka. Toba pun membawa pasukannya untuk pergi ke kota Jijuan, membawa Jie yang juga ikut bersamanya. Sementara bawahnya Inguji berkata jika dia khawatir dengan ibu kota Jijuan yang kemungkinan bisa diserang oleh kerajaan Qing Yan. Hal itu dikarenakan Inguji yang tidak memiliki pengalaman berperang sama sekali. Namun Inguji tidak mengkhawatirkan hal itu, dia hanya khawatir kepada Bae Chen. Karena putranya sangat percaya kepadanya, yang mana hal itu malah bisa membahayakan dirinya. Sesampainya di ibu kota kerajaan Li, Toba beserta pasukannya langsung menyerang markas mereka. Sementara Ying Yan yang sedang panik langsung menemui Bi Chen dan menagi janjinya yang akan mengerahkan pasukan miliknya melawan kerajaan Xiaatang. Namun Bi Chen saat itu malah memanifulasi pikiran Ying Yan. Dia merapalkan sebuah mantra kepadanya, hingga membuat dia tiba-tiba naik ke atas benteng dan kemudian melompat. Yang mana hal itu membuatnya tewas di sana. Bae Li Jing kini telah menerima kabar tentang kematian Ying Yan. Dia khawatir kematiannya ini akan menyebabkan kemarahan Inguji yang akan membalaskan kematian putranya tersebut. Lalu Gong Yuji memberikan saran kepada Kaisar untuk memberikan mayat Ying Yan kepada Inguji. Semua itu agar tidak terjadi perang berkepanjangan di antara mereka. Dan kemudian membantu mereka untuk memasuki ibu kota Tianqi. Beberapa saat setelah kejadian itu, Inguji menerima surat dari Bi Chen atas kematian putranya. Inguji yang mengatakan hal itu sangatlah berduka dan terlihat begitu marah. Namun tak lama setelah itu ada laporan jika kerajaan Xiaatang memerintahkan utusan mereka untuk membawa mayat Ying Yan. Putrinya saat itu sangat marah atas kematian Ying Yan dan mencoba untuk membunuh semua utusan dari kerajaan Xiaatang. Namun hal itu dicegah oleh ayahnya dan membiarkan mereka pergi begitu saja. Dan setelah itu mereka pun melakukan upacara pemakaman. Keesokan harinya, Inguji kembali bersiap di medan perang untuk melawan pasukan Xiaatang yang sedang mengadang perjalanan mereka. Namun Xiaatang memerintahkan semua pasukannya untuk memberikan jalan kepada mereka. Gui Chen yang tanpa kebingungan bertanya kepada Xiaatang mengapa mereka melakukan hal ini. Padahal dalam perang ini mereka sudah kehilangan banyak pasukan. Namun perang ini tidak berlanjut dan seakan berakhir sia-sia. Xiaatang mengatakan jika ini adalah permainan politik dan dia hanyalah seorang jenderal yang hanya akan mengikuti perintah dari Sang Kaisar. Jie juga yang baru saja datang kesana merasa heran dengan kejadian tersebut. Sementara Bai Lingbo sangatlah marah karena kerajaan Xiaatang membiarkan Inguji bersama pasukannya lewat sehingga mereka kini bisa memasuki ibu kota Tianqi. Namun Ningkin menyarankan kepada Bai Lingbo untuk membiarkan Inguji bertemu dengan Kaisar Bai Liwan. Dikarenakan dia sadar jika pertahanan mereka tidak cukup kuat untuk melawan pasukan dari kerajaan Li. Di tempat lain, Gui Chen memerintahkan semua pasukan untuk berkumpul dan memberikan sebuah penghormatan kepada pasukan yang telah gugur di medan peperangan. Gui Chen juga memerintahkan semua pasukan kavaleri besi untuk kembali ke utara lalu memberikan kembali komando pasukan itu kepada Jenderal Liu. Pasukan Inguji kini telah sampai di ibu kota Tianqi. Inguji memasuki istana sambil membawa cendajah putranya. Kedatangan mereka disambut oleh Kaisar Bai Luyan yang terlihat sangat gugup untuk bertemu dengan Inguji. Di sana Inguji menyampaikan keinginannya untuk meminta keadilan atas kematian putranya akibat menyerang dari kerajaan Siatang. Lalu Inguji mengatakan jika dia akan tinggal di ibu kota Tianqi dan melindungi kota tersebut. Karena itulah dia meminta gelar kepada Kaisar. Bai Luyan tidak bisa menolak hal itu, kemudian memberikan gelar kepada Inguji sebagai penjaga ibu kota Tianqi. Kini berita tersebut telah sampai ke Bai Li Jing. Dia juga menerima surat dari Bai Lingbo yang berisi jika dia harus memberikan lima wilayah kekuasaannya kepada Inguji. Bai Li Jing merasa jika keputusan Bai Lingbo saat itu sangatlah tidak adil. Namun Gong Yuji memiliki sudut pandang yang berbeda. Dia menganggap jika ini adalah kesempatan dikarenakan mereka sudah mendapatkan banyak kerugian saat melawan kerajaan Li. Maka keputusan ini sangatlah tepat dikarenakan mereka juga harus menghindari perselisian dengan Inguji agar tidak mendapati kerugian yang lebih besar. Setelah peperangan selesai, Jie kembali ke rumahnya seperti biasa dengan ibunya yang tidak menyambut kedatangannya dengan baik. Lalu dia pun langsung masuk ke kamarnya tanpa mengatakan apapun. Saat berada di kamarnya, Jie menerima sebuah surat yang diterima dari seekor burung. Surat itu berisi jika Yuran mengajaknya untuk bertemu di sebuah kedai. Lalu dia pun langsung pergi ke sana. Sesampainya di sana, ternyata sudah ada Gui Chen yang lebih dulu sampai di sana. Mereka pun mengobrol bersama sambil menonton seorang penari. Singkatnya, keesokan harinya, Xi'an bersama dengan pasukan Akademi Ji memasuki istana. Di sana mereka melakukan sebuah upacara penghormatan untuk murid Akademi yang gugur di medan perang. Beberapa saat kemudian, Bai Lin datang mengacaukan upacara tersebut dan beranggapan jika dia tidak dihargai dikarenakan dia tidak diberitahu tentang upacara tersebut. Lalu seketika Bai Lin melihat pedang yang dipegang oleh Jie, yang dimana itu adalah pedang yang diberikan Kaisar sebagai penghargaan dalam perang sebelumnya. Bai Lin saat mencoba untuk mengambil pedang itu, namun dikarenakan dia memiliki cedera di tangannya akibat perang, hal itu membuatnya mengurungkan niat dan melepaskan pedang tersebut. Yang ternyata luka yang diderita Bai Lin cukup parah. Dokter di sana pun memberitahunya jika tangannya mengalami keretakan, hingga dia tidak akan bisa lagi memegang pedang dalam waktu yang sangat lama. Saat itu Bai Lin merasa sangat kesal dan menyuruh dokter itu untuk merahsiakan lukanya ini, lalu menyuruhnya untuk segera pergi dari sana. Beberapa saat setelah itu, ada seseorang berpakaian hitam membawa seekor gagak dengan mengatakan kepada Bai Lin jika dia bisa mengobati luka di tangannya itu. Bahkan orang itu juga mengetahui identitas Bai Lin dan bagaimana masa lalu tentang kematian ayahnya tersebut. Namun awalnya Bai Lin tidak percaya begitu saja dengan perkataan orang itu. Hingga akhirnya burung gagak yang dibawa olehnya langsung mengampiri Bai Lin. Secara tiba-tiba tangan Bai Lin langsung sembuh dan bisa dikerahkan kembali. Orang itu berkata jika dia ingin tangannya sembuh dan mengetahui tentang kematian ayahnya, maka dia harus menemuinya di kota hantu. Hingga saat ketika orang itu menghilang, Bai Lin kini kembali merasakan sakit di tangannya. Sementara di tempat lain, Nonasu sedang bertemu dengan Sian. Dia menceritakan jika belakangan ini, Bai Lin selalu menanyakan tentang kematian ayahnya. Nonasu percaya jika saat ini Bai Lin sedang dipengaruhi oleh seseorang. Dia curiga jika orang itu adalah Tianzan, dikarenakan dia sangat berambisi untuk mendapatkan pedang kuno Cheng Yun. Yang ternyata Ju Chang Ji, sang pemilik pedang kuno Cheng Yun ini adalah ayah kandungnya Bai Lin. Di saat Tianzan hendak memasuki sebuah penginapan, dia bertemu dengan Nonasu yang menghadangnya. Saat itu Nonasu berkata kepada Tianzan untuk tidak menyakiti Bai Lin yang merupakan putra angkatnya. Mengetahui hal itu Bai Lin seketika menyadari jika sepertinya Nonasu mengetahui keberadaan pedang kuno tersebut. Hingga akhirnya terjadilah pertarungan di antara mereka. Saat itu Nonasu berhasil dikalahkan oleh Tianzan. Tianzan saat itu mengancam akan membunuh Nonasu jika dia tidak memberitahu keberadaan pedang kuno Cheng Yun kepadanya. Hingga saat Nonasu sedang terdesak, Sian datang untuk menolongnya dan kemudian bertarung melawan Tianzan. Di tengah pertarungan, ada seseorang pedagang yang merasa ketakutan akibat pertarungan mereka. Yang mana hal itu membuat mereka berhenti kemudian ngobrol bersama. Saat itu Tianzan bertanya kepada Sian mengapa dirinya begitu serius melindungi Nonasu. Dikarenakan dia curiga jika Sian mencintai Nonasu. Lalu Sian menjelaskan awal mula pertemuannya yang dimana Nonasu ini pernah menolongnya ketika dia membunuh bangsawan kerajaan. Dan karena Nonasu juga dia saat ini bisa menjadi jenderal di kerajaan Siatang. Banget tahu hal itu Tianzan pun meminta temannya ini untuk membujuk Nonasu agar dia mau memberitahu pedang kuno Cheng Yun kepadanya. Maka setelah itu dia pun berjanji akan membiarkan Nonasu pergi dengan aman. Setelah itu Sian merawat Nonasu hingga akhirnya dia pun kembali sadar. Saat itu Sian membujuk Nonasu untuk melepaskan pedang kuno Cheng Yun. Dikarenakan pada awalnya pedang itu adalah milik organisasi Tianku dan bukan milik Juchang Ji. Sian juga mengatakan jika dia telah membelikan sebuah rumah di daerah terpencil. Semua itu dia lakukan demi keselamatan Nonasu. Dikarenakan jika Nonasu terus menerus menyimpan pedang itu. Maka hanya akan membahayakan dirinya dan juga Bai Lin. Nonasu merasa heran dengan perlakuan Sian yang terlihat berlebihan dengan keselamatannya. Lalu Sian mengungkapkan tentang perasaannya jika selama ini dia telah mencintai Nonasu. Yang dimana ungkapan itu membuat Nonasu tidak berkata apa-apa dan hanya terdiam. Film pun dilanjutkan dengan Bai Lin yang datang ke kota hantu untuk bertemu dengan seseorang yang bisa menyembuhkan tangannya. Dan dia bernama Lu Jian. Tanpa basa-basi di sana Bai Lin meminta orang itu untuk menyembuhkan tangannya. Namun Lu Jian berkata jika dia tidak bisa menyembuhkan tangannya secara total. Saat itu dia hanya menghilangkan rasa sakit yang ada di tangannya. Agar tetapi ada orang yang bisa menyembuhkan lukanya. Namun dia harus melakukan sesuatu terlebih dahulu. Lu Jian mengatakan jika Bai Lin harus mencabut pedang kuno Cheng Yun. Dan mereka akan menyembuhkan lukanya tersebut. Setelah itu Bai Lin langsung kembali ke istana. Saat itu tanpa disengaja dia menguping pembicaraan Bai Li Jing yang sedang berbicara dengan Gong Yu Ji. Yang dimana Bai Li Jing telah mengataui tentang luka di tangannya Bai Lin dan menganggapnya bahwa dia sudah tidak akan berguna lagi. Mendengar hal itu membuat Bai Lin kecewa dan kemudian kembali menemui Lu Jian. Dan menerima tawaran yang dia berikan untuk mencabut pedang kuno Cheng Yun. Sementara Nonasu mendatangi makam suaminya Jung Cha Ji. Untuk memberikan penghormatan dan perpisahan karena saat ini dia akan pergi dari kota Nanhuai. Di tempat lain Bai Lin yang sedang bersama dengan Lu Jian. Dia diperlihatkan suatu ilusi tentang kejadian saat kematian ayahnya tersebut. Yang dimana penyebab kematian ayahnya itu adalah dibunuh oleh organisasi Tianggu. Alasan pembunuhan ayahnya itu dikarenakan Zhu Chang Ji yang membunuh penasehat kerajaan. Yang dimana Li itu membuat kekacauan antara organisasi Tianggu dengan Cheng Yu. Yang dimana organisasi Cheng Yu ini adalah organisasi kepercayaan dari Sang Kaisar. Lalu untuk membersihkan nama baik organisasi Tianggu. Tian Zhan memerintahkan anggotanya untuk membunuh Zhu Chang Ji. Namun meskipun Zhu Chang Ji saat itu telah dibunuh. Tianggu tetap dianggap sebagai pengkhianat oleh Sang Kaisar. Dan dari sinilah awal mulanya anggota Tianggu terpecah belah. Saat ini Tian Zhan sangat ingin menemukan pedang kuno Cheng Yun. Dikarenakan dia ingin membangun kembali organisasi Tianggu. Namun hanya orang terpilih yang bisa mencabut pedang kuno tersebut. Saat ini Tian Zhan yakin jika saat ini dia bisa mencabut pedang itu dengan tangan besi miliknya. Sementara itu Nonasu saat ini sudah bersiap untuk pergi meninggalkan kota Nanhuai. Dia menuliskan sebuah surat untuk Bai Lin yang berisi jika dia tidak boleh mengambil pedang kuno Cheng Yun. Lalu di tempat lain Bai Lin tiba-tiba menculik Yuran. Gui Chen saat itu menyadari hal itu dan langsung mengejarnya. Bai Lin menyuruh Gui Chen dan juga Jie untuk datang ke makam leluhur. Karena jika mereka tidak datang maka Bai Lin mengancam akan membunuh Yuran. Hingga pada akhirnya Gui Chen dan Jie kini telah sampai di makam leluhur. Saat itu mereka melihat banyak tangkorak yang merupakan korban yang tewas dikarenakan berusaha mencabut pedang Cheng Yun. Di sana terlihat pedang kuno Cheng Yun yang disinari cahaya bulan. Lalu Gui Chen dan Jie tiba-tiba didatangi oleh dua patung yang bisa bergerak. Yang dimana patung itu adalah penjaga pedang tersebut. Beberapa saat kemudian Bai Lin pun datang. Tujuan Bai Lin menculik Yuran adalah untuk memancing Gui Chen dan Jie agar mereka melawan dua patung tersebut. Sehingga dia bisa mencabut pedang Cheng Yun tanpa hambatan. Namun di saat Bai Lin mencabut pedang tersebut. Dia bukanlah orang pilihan dan membuat pedang itu menyerap kekuatan jiwa hingga membuatnya terbakar. Melihat hal itu Gui Chen, Jie dan juga Yuran langsung berusaha untuk pergi dari sana. Namun tiba-tiba gerbang wakam saat itu tertutup. Sehingga mereka pun dengan terpaksa harus melawan Bai Lin. Dan terjadilah pertarungan di antara mereka. Hingga sampailah saat Gui Chen akan dibunuh oleh Bai Lin. Dona Su datang menyelamatkannya dan dia berusaha melawan Bai Lin. Namun ternyata kekuatan pedang kuno Cheng Yun terlalu kuat hingga membuatnya terdesak. Saat itu Gui Chen pun datang untuk menolongnya. Dan berusaha melawan Bai Lin dengan sekuat tenaga. Hingga pada akhirnya Gui Chen berhasil merebut pedang kuno Cheng Yun dari Bai Lin. Yang pada akhirnya, di saat Gui Chen memegang pedang tersebut tidak terjadi hal apapun kepadanya. Pedang itu telah memilih Gui Chen sebagai tuannya. Lalu karena kekuatan pedang itu sangatlah kuat. Hingga bisa meledakan seluruh area makam. Sementara Bai Lin saat itu kondisinya sedang terluka parah dan meninggal tepat di makam ayahnya tersebut. Hal itu membuat Nona Su sangatlah sedih dan berduka. Beberapa saat setelah kekacauan yang terjadi di makam leluhur. Sian bersama dengan Tian Zhan datang ke sana. Tian Zhan melihat Gui Chen yang saat itu sedang memegang pedang kuno Cheng Yun dalam kondisi tak sadarkan diri. Sementara Sian pergi menuju makam Jujang Ji dan melihat Nona Su yang sedang bersedih atas kematian Bai Lin. Melihat hal itu, Sian berniat akan membawa Nona Su pergi dari sana dan segera meninggalkan Nan Wai. Namun tanpa diduga saat itu Nona Su memberikan cincin Tianku kepada Sian lalu mendorongnya keluar. Nona Su kemudian menutup pintu dan mengurung dirinya sendiri di dalam makam. Setelah itu mereka membawa Gui Chen, Jie dan juga Yuran keluar dari makam tersebut. Sampai di suatu tempat, Sian sangat bersedia atas kehilangan wanita yang dicintai kemudian membuang cincin Tianku pemberian Nona Su. Lalu datang Tian Zhan yang memberitahunya jika mereka bertiga telah berada di tempat yang aman. Lalu Tian Zhan berkata jika saat ini sangat berbahaya untuk membiarkan pedang Cheng Yun berada di tangan Gui Chen meskipun dia adalah orang yang dipilih oleh pedang tersebut. Maka dari itu untuk saat ini, Tian Zhan akan membawa pedang itu untuk diamankan. Sementara Bai Li Jing bersama dengan Gong Yu Ji datang ke makam leluhur karena mengataui jika ada kekacauan di sana. Setelah sampai mereka melihat makam itu telah hancur. Kemudian mereka masuk ke dalam pintu yang sebelumnya ditutup oleh Nona Su dan melihat jika saat itu pedang kuno Cheng Yun telah menghilang. Dan saat itu hanya ada mayat Bai Li Yin dan juga Nona Su. Melihat hal itu membuat Bai Li Jing sangatlah marah. Beberapa hari setelah kejadian itu, Gui Chen yang saat itu terbangun akibat mendengar suara dari seruling yang sedang dimainkan oleh Xian. Lalu dia teringat kembali tentang kematian Nona Su. Yuran yang melihat Gui Chen bersedih kemudian berusaha membuatnya tenang dan berkata jika orang yang sudah mati tidak akan hidup kembali. Maka dari itu Gui Chen tidak harus terus menerus larut dalam kesedihan. Sementara Jie saat itu bertanya kepada Xian tentang kejadian saat di makam. Yang dimana mengapa saat itu Gui Chen bisa mengangkat pedang kuno Cheng Yun tanpa terluka sedikit pun tidak seperti Bai Li Yin bisa membuatnya terluka parah bahkan hingga sampai membuatnya tewas. Lalu Xian menjelaskan kepadanya jika pedang kuno Cheng Yun adalah pedang suci yang bisa memilih siapa yang akan menjadi tuannya. Kemudian dia berkata kepada Jie jika ayahnya pernah mengianati Tianku. Dan karena dia telah memasuki makam leluhur, maka Li Tung membuatnya kembali terhubung dengan Tianku. Oleh sebab itu Xian mengajak Jie untuk bergabung dengan organisasi Tianku dan memberikan keputusan itu kepadanya. Lalu tanpa menunggu lama, Jie langsung memutuskan jika dia akan bergabung dengan organisasi Tianku. Lalu beberapa saat setelah itu, ada seseorang yang melaporkan jika Gui Chen telah datang ke rumahnya Xian. Di tempat lain, Tian Shan mengumpulkan semua anggota Tianku dan memperlihatkan jika pedang kuno Cheng Yun kini sudah kembali. Lalu Xian datang bersama dengan Gui Chen. Di sini dia memperkenalkan Gui Chen kepada anggota lainnya dan berkata jika dialah yang telah mencabut pedang kuno tersebut. Yang dimana hal itu kini membuatnya menjadi pemimpin organisasi Tianku. Lalu beberapa saat kemudian, semua anggota Tianku menolak Gui Chen yang akan menjadi pemimpin dikarenakan dia adalah orang dari kerajaan King Yan. Setelah itu, Gui Chen memberitahu Xian jika dia saat itu tidak siap untuk menjadi pemimpin di organisasi Tianku. Lalu Xian menjelaskan jika ini adalah takdir untuknya dan berkata jika Tianku ini hanyalah organisasi biasa yang akan selalu ada untuk melawan kejahatan. Setelah itu mereka pun meninggalkan tempat tersebut. Lalu saat mereka meninggalkan tempat itu, ternyata Taoba melihat mereka yang keluar dari sana dan langsung melaporkan hal itu kepada Sang Kaisar. Taoba pun memberitahu jika ada prajudit yang melihat Gui Chen, Jie dan Yuran sedang berada di tempat kejadian saat hilangnya pedang kuno Cheng Yun, bahkan setelah hilangnya pedang tersebut. Organisasi Tianku kini telah bangkit kembali dan meminta kepada Sang Kaisar untuk segera membasmi organisasi itu. Lalu untuk melakukan rencana itu, mereka akan memanfaatkan Jie. Di tempat lain, Lu Jian mendapatkan surat dari Gui Chen yang berisi di mana dia harus bergabung dengan organisasi Cheng Yun. Lalu Gui Chen yang saat itu sedang berjalan seorang diri tiba-tiba teringat masa lalunya. Hingga kemudian datang Lu Jian yang langsung membuat Gui Chen pingsan dan membawanya ke suatu tempat. Ternyata kejadian itu dilihat oleh Si Yuan yang merupakan keponakannya Xian dan dia langsung melaporkan tentang kejadian itu kepada Xian. Sementara Gui Chen dibawa ke sebuah tempat penginapan, Gui Chen tersadar di sana sudah ada Lu Jian yang menyapanya. Saat itu Gui Chen mengetahui jika Lu Jian adalah utusan dari kerajaan Li dan juga merupakan anggota Cheng Yu. Sekitika Lu Jian memperlihatkan sebuah ilusi tentang masa lalunya Gui Chen yang dimana kematian Cheng Qin saat itu bukanlah ula dari kerajaan Qing Yan, melainkan dibunuh oleh Gui Chen yang sedang hilang kendali. Mengetahui hal itu membuat Gui Chen terkejut, lalu Lu Jian saat itu mengajak Gui Chen untuk bergabung ke dalam organisasi Cheng Yu. Namun Gui Chen menolak tawaran itu dan berkata jika dia tidak akan pernah bergabung dengan organisasi Cheng Yu. Melihat Gui Chen yang menolak tawarannya, Lu Jian tiba-tiba menusuk dirinya sendiri jika Gui Chen sudah ditakdirkan untuk bergabung dengan organisasi Cheng Yu. Sementara Xian yang hendak menyusul Gui Chen, tiba-tiba dia dihadang oleh Nonasu. Xian merasa senang karena bisa melihat orang yang dicintainya kembali, namun dia sadar jika itu hanyalah sebuah ilusi. Setelah itu dia masuk dalam penginapan dan melihat Lu Jian yang sudah tewas, kemudian membawa Gui Chen pergi dari sana. Lalu Xian melaporkan kejadian itu kepada Sang Kaisar. Kaisar yang menerima laporan itu bertanya kepada Xian mengapa Lu Jian menculik Gui Chen. Namun Xian tidak memberitahu alasan sebenarnya dan berkata jika alasan Lu Jian menculik Gui Chen hanya untuk menggagalkan aliansi mereka dengan kerajaan Qing Yan. Sementara Toba pergi ke rumahnya Jie dan menangkap semua keluarganya. Di saat itu mengkeledah baju Jie dan kemudian menemukan cincin Tianku yang berada padanya. Lalu Toba bertanya tentang keberadaan organisasi tersebut. Pada awalnya Jie tidak memberikan jawaban hingga membuat Toba seketika langsung membunuh ibunya dan berkata jika dia tidak memberitahu keberadaan Tianku, maka mereka akan membunuh semua keluarganya. Jie pun pada akhirnya pasrah dikarenakan tidak ingin kehilangan semua keluarganya dan memberitahu lokasi pertemuan terakhir mereka. Setelah itu Toba pun langsung kembali menghadap Kaisar dan memberitahu jika dia telah mengataui tempat persembunyian organisasi Tianku. Lalu Kaisar menyalahkan tugas ini kepada Toba dan memintanya untuk tidak memberitahu kepada Xian yang ternyata Toba saat itu mempunyai pasukan Taring Merah yang dia dapat dari kerajaan Li. Pasukan itu saat ini adalah miliknya. Dikarenakan dia telah membuat kontrak dengan mereka menggunakan darah miliknya. Pasukan ini akan dibawa untuk menyerang persembunyian organisasi Tianku nantinya. Sementara Jie bersama dengan keluarganya sedang ditahan di penjara namun saat itu tiba-tiba terjadi kebakaran di gudang makanan hingga membuat semuanya panik dan langsung memadamkan api tersebut. Di tengah kepanikan itu Yuran datang menemui Jie untuk menyelamatkannya yang ternyata kebakaran itu adalah ulah dari Yuran. Lalu kemudian Yuran ini langsung membawa Jie pergi dari sana. Sementara di organisasi Tianku, mereka sedang melahantik Guichen untuk menjadi pemimpin mereka. Hingga seketika Jie datang bersama dengan Yuran dan langsung memberitahu kepada mereka jika saat itu Toba bersama dengan pasukannya akan segera datang menyerang mereka. Namun itu sudah terlambat, Toba bersama pasukannya telah sampai di sana dan terjadilah pertarungan di antara mereka. Anggota Tianku saat itu banyak yang tewas dikarenakan penyerangan itu, lalu Guichen bersama dengan yang lainnya berusaha melarikan diri. Namun mereka dikejar oleh pasukan Taring Merah, Guichen saat itu menggunakan pedang kuno Changyun dan berusaha melawan mereka. Akan tetapi kekuatannya tidak cukup kuat untuk menggunakan pedang itu hingga membuatnya tak sedarkan diri. Lalu datang seseorang yang melemperkan bom asap yang ternyata itu adalah Sian dan dia mencoba menyembunyikan identitasnya kemudian menyerang Toba. Namun dia malah terluka yang mana hal itu membuatnya terpaksa harus pergi dari sana. Sementara Jie mempunyai sebuah rencana, saat itu dia bersama dengan Yuran berencana untuk mengalihkan perhatian musuh. Namun hal itu malah membuat mereka terpojok hingga tidak bisa melirkan diri. Dikarenakan di depan mereka hanya ada sebuah jurang. Lalu Jie dan juga Yuran telah memutuskan jika mereka akan melompat ke jurang tersebut. Dikarenakan melihat di bawahnya ada sebuah sungai. Setelah melompat dari jurang, Jie saat itu mengalami luka parah hingga membuat Yuran tampak begitu khawatir dan kemudian mencoba mengobati lukanya. Kemudian Jie mencoba mengorbankan dirinya untuk melawan mereka seorang diri. Namun dikarenakan lukanya yang cukup parah, membuat dirinya tidak bisa lagi bertarung dan berhasil dikalahkan oleh mereka. Sementara Yuran yang berhasil melepaskan ikatannya itu sangatlah sedih dikarenakan melihat kondisi Jie yang sedang disiksa oleh pasukan Toba. Lalu beberapa hari setelah kejadian itu, Toba pun datang ke rumahnya Sian dan membunuh pelayan Sian yang mencoba menghalanginya sehingga airnya dia pun bertemu dengan Sian. Toba tahu jika Sian merupakan anggota yang bergabung dengan Tianku. Namun dikarenakan dia tidak mempunyai bukti, Toba ini membawa Jie untuk bersaksi jika Sian ini adalah bagian dari anggota Tianku. Namun Jie tentu tidak ingin rahasia itu terbongkar dan dia lebih baik mati daripada harus melakukan hal tersebut. Hingga akhirnya dia pun mencoba untuk bunuh diri. Sian yang melihat hal itu langsung menghentikannya dan berkata jika dulu kakinya Jie adalah orang yang hebat. Lalu jika dia ingin menguasai dunia, maka hal yang penting yang harus dia lakukan adalah hidup terlebih dahulu. Dan di tempat lain, anggota Tianku melaporkan kepada Gwichen jika Jie telah ditangkap dan diikat di tengah kota. Mereka saat itu berencana untuk membawa Gwichen keluar dari kota Nanhuai. Dan di malam harinya, ketika semua anggota Tianku sedang tertidur, Gwichen langsung segera pergi dari sana untuk menyelamatkan Jie. Sementara Yuran datang menemui Toba dan berkata jika dia ingin berbicara dengan Jie. Saat itu Jie yang sudah tidak ingin melibatkan Yuran yang selalu dalam bahaya ketika berada di dekatnya. Beberapa saat kemudian, Gwichen datang menemui Toba dan memintanya untuk melepaskan teman-temannya itu. Jika dia tidak melepaskan mereka, maka Gwichen saat itu akan membunuh dirinya sendiri. Lalu tiba-tiba anggota Tianku datang bertujuan untuk membantu. Namun Toba sudah mempunyai rencana untuk mengantisipasi hal itu dan membuat semua anggota Tianku yang datang ke sana mati dalam sekejap. Hingga saat melihat teman-temannya itu terbunuh satu persatu, Gwichen pun akhirnya menyerah. Kemudian setelah itu, Gwichen bersama dengan Yuran dibawa untuk menghadap kepada Sang Kaisar. Di sana Gwichen memohon kepada Bai Lijing untuk membebaskan Jie. Namun Bai Lijing berkata jika mereka akan membebaskan Jie dengan syarat Gwichen harus segera menikahi Yuran. Yuran yang mendengar hal itu pun langsung tidak setuju lalu kemudian pergi dari sana. Kemudian Toba saat itu datang menemui Yuran dan mengajaknya ke suatu tempat. Di sana ternyata ada Chang Ye yang sedang berhadapan dengan pasukan Taring Merah. Melihat Chang Ye yang sedang bertarung membuat ayahnya sangat ketakutan. Dengan cepat dia langsung memohon kepada Toba dan Yuran untuk segera membebaskan putranya sebelum terjadi apa-apa kepadanya. Yuran yang tidak tega melihat hal itu dengan terpaksa memutuskan untuk menikahi Gwichen demi keselamatan Jie dan keluarganya. Lalu setelah itu Yuran datang ke suatu tempat yang bisa dia datangi tanpa diduka. Ternyata Gwichen juga sedang berada di sana. Mereka pun membahas tentang pertemanan mereka bertiga. Dan kali ini Yuran telah memutuskan untuk menikahi Gwichen demi menyelamatkan Jie. Singkatnya beberapa hari kemudian pernikahan mereka berdua pun terjadi. Gwichen yang melihat Yuran merasa tidak nyaman dengan pernikahan ini dikarenakan dia tahu jika Yuran tidak mencintainya. Namun Yuran berkata jika pernikahan ini adalah keputusannya. Dan di malam harinya, utusan kerajaan Yin datang menemui Bai Li Jing dan memberikan sebuah pesan yang disampaikan oleh Sang Kaisar. Di mana mereka meminta Gwichen untuk datang ke ibu kota Tianqi. Bai Li Jing pada awalnya tidak setuju dengan hal itu. Namun dia tidak berani menolak perintah itu dan membiarkan Gwichen pergi ke sana. Keesokan harinya, Gwichen berangkat menuju Tianqi bersama dengan utusan dari kerajaan Yin. Sementara Yuran yang baru saja terbangun melihat jika Gwichen sudah tidak ada di sampingnya. Dia pun langsung segera keluar dari kamarnya dan menanyakan tentang keberadaan Gwichen. Lalu bibinya memberitahu Yuran jika Gwichen tadi bagi sudah berangkat menuju Tianqi bersama dengan utusan dari kerajaan Yin. Di tempat lain, Bai Li Jing sangat berasa tidak tenang dengan kepergian Gwichen. Dia takut setelah mengetahui jika Gwichen saat ini adalah pemimpin dari organisasi Tianqi, membuat kerajaan Yin akan merebut Gwichen darinya. Lalu Gong Yu Ji menawarkan diri jika dia akan berangkat menuju Tianqi bersama dengan Yuran untuk mengunjungi Gwichen dan mencoba membujuknya untuk kembali ke Nanhuai. Sementara Tianzan telah menerima kabar jika Gwichen saat itu sedang menuju ke ibu kota Tianqi. Lalu Tianzan langsung menemui Xian dan mengatakan kepadanya jika saat ini dia akan pergi menemui Gwichen dikarenakan dia penasaran dengan tujuan Sang Kaisar yang tiba-tiba menyuruh Gwichen untuk datang ke sana. Dia juga takut kepergian Gwichen ini akan menandakan bahaya kepadanya atau mungkin malah akan menjadi keuntungannya untuk organisasi Tianqi nantinya. Maka dari itu dia akan memastikan hal tersebut dan pergi ke Tianqi saat ini juga. Lalu dia perlihatkan jika Jie saat itu tidak dihukum mati melainkan dia dijadikan sebuah budak untuk bekerja di suatu pertambangan. Sementara Gwichen yang sedang dalam perjalanan menuju Tianqi saat itu terpaksa harus menginap dikarenakan hari ini sudah malam. Hingga di saat tengah malam Gwichen pun mendengar suara gagak yang tidak jauh dari tempatnya. Kemudian Gwichen langsung keluar untuk memastikannya yang ternyata di sana ada Bichen yang sedang menunggunya dan Gwichen pun mengampirinya. Dan tiba-tiba penyakit Gwichen pun seketika kambuh. Bichen yang melihat hal itu menawarkan Gwichen untuk bergabung ke organisasi Cheng Yu agar dia bisa menyembuhkan penyakitnya tersebut yang ternyata organisasi Cheng Yu ini dipimpin oleh Bichen. Namun Gwichen saat itu menjawab jika dirinya tidak akan pernah bergabung dengan Cheng Yu apapun yang akan terjadi kepadanya dan kemudian langsung pergi dari sana. Sebelum kepergian Gwichen, Bichen mengatakan jika dia akan menunggunya dikarenakan dia percaya jika Gwichen akan berubah pikiran dan mau bergabung dengan organisasi Cheng Yu. Keesokan harinya, Gwichen bersama yang lainnya melanjutkan perjalanan mereka ke Tianqi namun saat mereka berada di gerbang pintu masuk perjurit di sana langsung menghadang mereka dan tidak membiarkan mereka masuk dikarenakan mereka mengetahui jika orang yang berada di dalam kereta itu adalah pemimpin dari organisasi Tian Ku utusan dari kerajaan Yin langsung turun menemui perjurit seketika perjurit tersebut memberikan hormat kepadanya yang ternyata utusan itu saudara dari kaisar Bai Luyan yang bernama Xiao Zhao lalu kemudian perjurit tersebut membiarkan mereka lewat di tempat lain, Jie beserta para budak lainnya diberikan makan malam yang enak dikarenakan untuk merayakan hari sepesial penikahan putra kerajaan King Yan yang sedang menikah dengan putri dari kerajaan Xia Tang hal itu membuat Jie terkejut dan tidak percaya jika Gwichen telah menikahi Yuran seketika dia memberontang dan berusaha untuk melarikan diri dari sana namun usahanya saat itu sia-sia para penjaga di sana berhasil mengagalkan rencaranya untuk melarikan diri dari sana sementara Gwichen saat itu sedang minum di sebuah kedai dia teringat tentang kenangannya bersama Jie dan juga Yuran hingga seketika tiba-tiba penyakitnya kembali kambuh Gwichen bertanya kepada pelayan di kedai tersebut tentang lokasi daerah yang bernama Wangsan lalu Gwichen segera pergi ke tempat itu dan bertemu dengan Bi Chen tujuan Gwichen bertemu dengan Bi Chen dikarenakan dia ingin bertanya tentang penyakit yang dideritanya penyakit Gwichen ini menjadi semakin parah setelah dia mencabut pedang kuno Cheng Yun lalu Gwichen memberikan jika umur Gwichen hanya akan tersisa 6 bulan lagi penyakitnya itu akan segera disembuhkan dan jika dia menerima bantuan dari Cheng Yu maka hidupnya akan menjadi abadi namun sebagai impalannya Gwichen menginginkan Gwichen untuk menggantikan posisi dirinya menjadi pemimpin di organisasi Cheng Yu setelah itu Gwichen memperlihatkan sebuah ilusi dimana saat Gwichen pertama kali hilang kendali hingga membuat Cheng Qin yang saat itu mati di tangannya lalu kemudian Gwichen mencabut pedangnya dan hendak akan membunuh Gwichen namun Gwichen saat itu memanggil pasukannya untuk menyerang Gwichen lalu terjadilah pertarungan di sana hingga saat Gwichen yang telah berhasil mengalahkan semua musuh kemudian langsung menusuk Gwichen dengan pedangnya namun ternyata semua yang dilakukannya saat itu hanyalah sebuah ilusi kemudian di kerajaan Yin Kaisar dan Xiao Zhao menunggu kedatangannya Gwichen di sana juga ada Ying Huizi yang mengungkapkan jika kehadirannya di sana itu hanyalah untuk menjaga keamanan di istana tak lama setelah itu Gwichen datang ke istana dia disambut oleh Xiao Zhao dan yang lainnya lalu kemudian Gwichen diperkenalkan kepada Sang Kaisar Bai Luyan Gwichen saat itu langsung memberikan hormat kepadanya namun saat itu tiba-tiba penyakitnya kembali kambuh hingga membuatnya muntah darah Ying Huizi yang melihat pedang milik Gwichen berlumur darah dan mengira jika dia telah membunuh seseorang sedangkan Sang Kaisar yang melihat kondisi Gwichen yang tidak baik-baik saja langsung menyeru pelayannya untuk memanggil dokter sementara Ying Huizi saat itu selalu waspada dan meminta Kaisar untuk tidak mengizinkan Gwichen tinggal di istana Sang Kaisar pun menentang keputusan Ying Huizi namun mereka tidak bisa berbuat apa-apa dikenakan kini Ying Huizi adalah orang yang menguasai kerajaan Yin lalu Xiao Zhao datang dan mengatakan jika dia akan menemani Gwichen Ying Huizi lalu mengizinkannya namun mereka harus tinggal di penjara bawah tanah dan di malam harinya Jie yang sedang menambang bersama dengan budak lainnya di saat itu berusaha untuk meledakan diri dari sana hingga semangatnya itu membuat kakek tua di sampingnya tertawa dan berkata dengan mengatakan jika dia bisa melombat ke bawah jurang dan jika dia beruntung maka dia akan jatuh ke sungai yang dalam namun jika tidak maka dia akan mati karena jatuh kebebatuan tanpa diduga kakek tua itu pun melepaskan tali pengikat miliknya Jie yang melihat hal itu langsung mencoba menyelamatkannya namun kakek tua itu tetap terjatuh dari sana dan keesokan harinya Jie meminta para penjaga untuk melihat kondisi kakek tua yang terjatuh dari sana namun semua penjaga itu seakan tidak peduli dengan hal tersebut lalu Jie saat itu melihat penjaga yang merupakan pembunuh ibunya beberapa tahun yang lalu hingga malam harinya Jie berhasil memanjat tebing tersebut dan kemudian langsung membunuh para penjaga satu persatu lalu kemudian mengambil tombak miliknya dan berusaha untuk kabur dari sana yang ternyata penjaga di sana terlalu banyak hingga membuat dia terpaksa harus loncat dari jurang beruntungnya Jie mendarat di sungai yang dalam setelah Jie sampai di pinggiran sungai dia pun melihat kakek tua yang mati dikarenakan jatuh mengenai bebatuan lalu Jie saat itu memberikan sepatu miliknya sebagai hadiah terima kasih dan kemudian memberikan penghormatan kepadanya dia pun berjanji kepada kakek tua itu jika dia akan menggunakan keselamatan hidupnya saat ini dengan baik sementara Bai Luyan memberikan sebuah dana untuk membantu kekuatan militer milik Yinguji dengan syarat dia harus membebaskan Gui Chen dan juga Xiao Zhao dari penjara bawah tanah lalu dia melihatkan Gui Chen yang sedang bersama Xiao Zhao saat itu Gui Chen sedang memainkan sebuah seruling dan membuat Xiao Zhao sangat menyukai bunyi dari seruling yang dimainkan oleh Gui Chen hingga pada akhirnya ada penjaga yang mengatakan jika mereka saat itu telah dibebaskan kemudian Xiao Zhao mengajak Gui Chen untuk pergi ke sebuah tempat perkampungan yang semuanya adalah anak yatim yang merupakan korban dari peperangan kedatangan mereka kesana untuk bertemu dengan Bai Luyan melihat hal itu membuat Gui Chen ini kagum dengan kepedulian Bai Luyan terhadap rakyatnya dia juga berterima kasih dikarenakan Bai Luyan telah menggunakan harta kerajaan demi untuk membebaskan mereka dari Yinguji di saat itu juga kaisar Bai Luyan meminta Gui Chen untuk membantunya menghadapi masalah yang ada di kerajaan saat ini setelah itu Gui Chen pun kembali ke kamarnya saat itu dia sedang memegang pedang kuno Cheng Yun lalu kemudian teringat dengan omongan Gui Chen yang mengatakan jika hidupnya hanya tersisa 6 bulan lagi lalu datanglah seorang penasihat kerajaan yang ternyata dia juga adalah anggota Tianku dia berkata jika ada seseorang yang mau menemuinya yang tidak lain seseorang itu adalah Tian Zhan Gui Chen saat itu menceritakan jika kaisar meminta dirinya untuk membantu masalah yang ada di kerajaan namun Tian Zhan berkata jika dia bersedia membantu dengan syarat kaisar harus memberikan sebuah perintah untuk mengembalikan nama baik Tianku lalu Xiao Zhou mengantar Gui Chen untuk menemui kaisar disana Gui Chen diperlihatkan senjata yang pernah digunakan oleh para pendahulu kerajaan Yin kemudian meminta bantuan Gui Chen dan juga Tianku untuk membantunya mengalahkan Lingguji demi menciptakan suatu perdamaian namun Gui Chen mengatakan jika mereka bisa saja membantu tapi dengan syarat kaisar harus mengembalikan nama baik Tianku terlebih dahulu sang kaisar pun tidak bisa dengan cepat memberikan keputusan tentang syarat yang diberikan oleh Gui Chen sementara Yuran bersama dengan Gong Yuji telah sampai di ibu kota Tian Qi Yuran yang melihat kemewahan di istana itu merasa sangat kagum kemudian dia mengelilingi istana itu hingga suatu ketika dia bertemu dengan Xiao Zhao Yuran melihat seruling milik Gui Chen yang berada padanya lalu tanpa pikir panjang Yuran langsung memanggilnya untuk menanyakan tentang keberadaan Gui Chen lalu dia meminta Xiao Zhao untuk memberikan seruling itu kepadanya setelah itu diperlihatkan Yuran yang sedang meniup seruling hingga membuat Gui Chen mendengar suara tersebut dengan cepat Gui Chen langsung menghampiri bunyi dari seruling tersebut kemudian Gui Chen terkejut melihat Yuran yang sedang berada di sana Gui Chen yang melihat Yuran membawa seruling miliknya kemudian menjelaskan jika Xiao Zhao ini adalah adik dari kaisar Bayi Luyan sementara Jie yang baru saja berhasil melarikan diri saat ini sedang berada di ibu kota Tianqi tanpa sengaja saat itu dia melihat Yuran yang sedang berada di sana pada awalnya Jie ingin menghampirinya namun ternyata ada Gui Chen yang sedang bersamanya dia masih tidak percaya tentang Gui Chen yang menikahi wanita yang dia cintai lalu Jie mengurungkan niatnya untuk menemui Yuran Jie saat itu pergi dalam keadaan mabuk lalu dia terlibat dalam perkelahian melawan anak dari pejabat kerajaan kemudian tak lama setelah itu datang Ying Yu yang melihat hal tersebut dan kemudian langsung melawannya dan menyuruh bawaannya untuk membawanya pergi dari sana film pun dilanjutkan dengan Gong Yuji datang menemui Yuran yang saat itu sedang bersama dengan Gui Chen dan juga Xiao Zhao Gong Yuji saat itu mengajak Yuran untuk pergi bersamanya setelah itu Xiao Zhao merasa heran dengan pernikahan Gui Chen dan Yuran yang dimana seharusnya Yuran selalu menemani Gui Chen lalu Gui Chen pun menjelaskan tentang kejadian sebenarnya yang dimana pernikahan mereka berdua dilakukan secara terpaksa demi menyelamatkan temannya yang akan diukumati seketika Gui Chen melihat seseorang yang misterius sedang mengawasi mereka Gui Chen langsung memerintahkan pengawal mereka untuk menjaga Xiao Zhao sementara Gui Chen berusaha mengejar orang tersebut yang ternyata dia ada Lu Jian yang sebelumnya dianggap mati dikarenakan bunuh diri tapi dia bisa hidup kembali akibat sihir dari Bi Chen lalu kemudian dia pun kembali menawarkan kepada Gui Chen untuk bergabung dengan organisasi Cheng Yu namun keputusan Gui Chen tidak bisa berubah jika dia tidak akan pernah bergabung ke dalam organisasi tersebut kemudian Lu Jian memberikan sebuah gulungan dan berkata jika Gui Chen bisa memecahkan teka tiki yang ada pada gulungan itu maka kemungkinan dia bisa mengobati penyakitnya setelah itu Lu Jian kemudian pergi dari sana dan beberapa saat kemudian Gui Chen kembali menemui Xiao Zhao mereka berdua lalu pergi untuk menemui Kaisar Gui Chen saat itu menanyakan kembali tentang tawaran yang dia berikan yang dimana Kaisar harus mengembalikan nama baik organisasi Tianku namun Sang Kaisar saat itu belum bisa memberikan keputusan dikarenakan dia takut pejabat kerajaan yang lainnya menjadi marah dan terjadi kekecauan yang lebih parah setelah itu Kaisar meminta Gui Chen mempertemukannya dengan Tianzan untuk membicarakan hal ini lebih jauh sementara Xiao Zhao merasa jika saat ini Gui Chen sedang dalam masalah dan kemudian bertanya tentang apa yang telah terjadi kepadanya Gui Chen lalu menjelaskan jika dia pernah diselamatkan oleh Gui Chen namun pengobatannya saat itu tidak permanen lalu jika Gui Chen saat ini masih belum bisa menemukan obat untuk penyakitnya tersebut maka umurnya hanya akan bertahan selama 6 bulan lagi dia juga memberitahu jika salah satu anggota Cheng Yu yang sedang mengawasi mereka sebelumnya telah memberikan sebuah gulungan kepadanya yang dimana jika Gui Chen bisa memecahkan teka-teki yang ada di gulungan tersebut maka dia bisa mengobati penyakitnya namun Gui Chen percaya jika ini pasti akan ada imbalannya maka dari itu Gui Chen membakar gulungan itu lalu kemudian membuangnya singkatnya Gui Chen pun datang ke tempatnya Tianzan membawa Kaisar Bai Luyan bersamanya disini Tianzan berkata jika Kaisar saat ini tidak mempunyai kekuatan untuk memimpin kerajaan tetapi dia ini memiliki tekad yang sangatlah kuat Tianzan beserta anggota Tianku siap membantunya namun dengan Kaisar harus memberikan perintah untuk memulihkan kembali nama baik organisasi tersebut yang dimana jika nama baik Tianku ini masih jelek semua anggota mereka tidak akan berani keluar dan mengungkapkan identitas mereka lalu Kaisar pun meminta waktu kepada mereka untuk mengambil keputusan tersebut berita tentang rencana pembunuhan yang dilakukan kepada Kaisar dengan menggunakan pisau milik kerajaan Li kini telah sampai kepada Ying Yu Ji hingga beberapa saat kemudian Bi Chen datang menemui Ying Yu Ji dia meminta maaf atas kematian Ying Chan dan kemudian Bi Chen melepaskan jabatannya sebagai penasehat kerajaan Li setelah itu Ying Yu Ji yang tidak ingin terjadi kesalahpahaman langsung menemui Kaisar dan mengungkapkan jika dia tidak ada kaitannya dengan rencana pembunuhan tersebut dikarenakan dia yakin jika ada salah seorang yang mencoba menjebaknya lalu Ying Yu Ji menanyakan siapa yang bertanggung jawab untuk menjaga Sang Kaisar lalu ada salah satu Jendral yang maju dan mengaku jika dia adalah orang yang menjaga kemanan Sang Kaisar tanpa pikir panjang Ying Yu Ji membunuh Jendral tersebut yang dimana membuat situasi di sana menjadi kacau akan tetapi tidak ada yang berani melawan Ying Yu Ji kemudian Ying Yu Ji mengusulkan sebuah saran untuk mencari kandidat baru yang akan menjadi Jendral berikutnya dengan cara mengadakan sebuah kompetisi bela diri lalu setelah itu Ying Yu Ji datang ke kem pelatihan militer miliknya disana diperlihatkan Jie yang sedang bertarung dan memenangkan banyak pertarungan sehingga membuat Ying Yu Ji kagum melihat kehebatannya oleh karena itu Ying Yu Ji berencana untuk menjadikan Jie kandidat yang akan ikut dalam kompetisi bela diri untuk menjadi Jendral Kerajaan Yin sementara Xiao Zhao bertemu dengan Bai Ling Bao untuk mengajaknya bekerjasama mencari prajurit untuk mengikuti kompetisi tersebut dikarenakan jika mereka kalah maka Jendral Kerajaan Yin akan sepuluhnya dipegang oleh Ying Yu Ji kemudian Bai Ling Bao segera pergi ke penjara bawah tanah untuk menemui seseorang yang bernama Lidan dia ini menjadi tahanan dikarenakan statusnya yang merupakan anggota tianku Bai Ling Bao memberikan kesempatan kepadanya dan berencana menjadikan dirinya sebagai kandidat yang akan ikut dalam kompetisi tersebut Bai Ling Bao melakukan hal itu dikarenakan dia mengetahui kenyataan yang sebenarnya dimana ternyata yang membunuh penjabat Kaiser bukanlah Ju Chang Ji dari organisasi tianku melainkan pelakunya adalah dari organisasi Cheng Yu oleh karena itulah Bai Ling Bao memberikan kesempatan untuk menjadikan Lidan sebagai kandidat yang akan mengikuti kompetisi bela diri tersebut beberapa hari kemudian kompetisi bela diri akan segera dimulai saat itu Ying Yu Ji membawa kandidatnya melihat senjata yang digunakan kandidat itu Gui Chen dan Yuran yakin jika dia adalah Jie tak lama setelah itu Lidan pun memasuki area pertandingan namun ketika dia melihat Tian Zhan yang sedang membawa pedang kuno Cheng Yun hal itu membuatnya tiba-tiba lari meninggalkan area pertandingan tersebut hal itu membuat Ying Yu Ji dan yang lainnya tertawa dikarenakan tinggal laku kandidat tersebut sementara Tian Zhan mendatangi Gui Chen untuk menyerahkan pedang kuno Cheng Yun kepadanya di saat itu juga Gui Chen mengatakan jika dia ingin menggantikan kandidat itu Tian Zhan pun menyutuhi hal tersebut dan kemudian Gui Chen langsung memasuki area pertandingan disana Gui Chen berusaha untuk tidak mengarahkan semua kekuatannya dikarenakan dia takut hal itu akan melukai temannya ini namun hal itu malah membuat dirinya sendiri terluka akibat serangan dari Jie hingga sampai saat Gui Chen akan ditusuk oleh Jie Ying Yu Ji memarah tombak Jie hingga membuatnya terbendal hal itu dia lakukan agar Gui Chen tidak terbunuh setelah itu pertandingan pun kini telah selesai dan pemenangnya adalah Jie Kaisar juga saat itu mengumumkan jika Gui Chen adalah ketua dari organisasi Tian Gu lalu menjelaskan jika kematian Kaisar di masa lalu adalah kesalahpahaman yang dibuat oleh organisasi Cheng Yu sementara Bai Ling Bao tidak setuju dengan hal itu namun semua pejabat kerajaan mendukung keputusan Kaisar dan melarang Bai Ling Bao untuk ikut campur dalam masalah ini di tempat lain Yuran menemui Jie dikarenakan melihat Jie yang sangat membenci mereka disini Yuran menjelaskan jika pernikahannya dengan Gui Chen itu mereka lakukan untuk menyelamatkan Jie yang akan dihukum mati Jie yang mengetahui itu merasa bersalah dikarenakan setelah salah paham terhadap mereka namun saat ini Jie tidak bisa kembali bersama mereka karena Ying Yu telah menolongnya sekaligus membantunya membalaskan dendam kematian ibunya oleh karena itu saat ini dia harus membalaskan kebaikannya tersebut lalu Jie berjanji jika tugasnya telah selesai maka dia akan kembali bersama dengan mereka lagi kemudian dia perlihatkan di mana Ning Qin yang sedang bertemu dengan Bi Chen yang di mana Bi Chen mengajak Ning Qin untuk bekerja sama dengan imbalan dia akan menjadikan Bai Ling Bao sepenuhnya naik tata sementara di tempat lain Bai Li Jing juga tidak setuju dengan keputusan Sang Kaisar Bai Luyan yang membebaskan organisasi Tianku tidak hanya itu kerajaan lain juga tidak setuju dengan keputusan tersebut dan kemudian Bai Li Jing memutuskan akan bekerja sama dengan kerajaan lain untuk menentang keputusan Bai Luyan sementara Sang Kaisar Bai Luyan mendapatkan kabar di mana kerajaan lain tidak setuju dengan keputusannya dan mengancam jika Kaisar tidak segera merubah keputusannya tersebut maka mereka semua akan beraliansi untuk memberontak kepalanya Si Zhao yang mengetahui jika masalah ini akan datang dia pun langsung menyarankan kepada Sang Kaisar untuk melakukan pertemuan di sebuah danau yang di mana danau tersebut adalah tempat yang paling aman untuk mengadakan pertemuan antara kerajaan setelah itu Kaisar memberitahu Gui Jing tentang pemberontakan yang akan dilakukan oleh kerajaan lain dikarenakan keputusannya untuk membebaskan Tianku lalu saat ini Si Zhao sedang menuju danau Fanyan untuk mengadakan pertemuan antara kerajaan Gui Jing merasa khawatir dengan keadaannya dikarenakan benua timur saat ini sedang dalam kekacauan dan meminta izin kepada Kaisar untuk menyusulnya hingga di suatu lembah Gui Jing telah berhasil menyusul Xiao Zhao lalu mereka pun beristirahat di tempat tersebut di sini Xiao Zhao menceritakan sebuah kebenaran yang di mana ternyata dia sebenarnya bukanlah putri dari kerajaan Yin melainkan dia adalah putri dari pemimpin kerajaan Chue yang bernama Baisun lalu seketika tiba-tiba pasukan Taring Merah yang mengejar mereka beruntungnya saat itu Gui Jing langsung menyadarkannya dan kemudian mereka bersembunyi di suatu tempat keesokan harinya mereka berdua melanjutkan perjalanan namun pasukan Taring Merah saat ini berhasil menemukan mereka dengan terpaksa Gui Jing berusaha untuk melawan mereka tapi dikarenakan jumlah mereka yang terlalu banyak membuat Gui Jing jadi kewalahan hingga membuatnya terluka hingga di saat Gui Jing akan dibunuh Jie datang menolongnya dan berhasil mengalahkan pasukan tersebut kemudian Jie mengantar mereka menuju Danau Vanian sesampainya di Danau Vanian Jie memutuskan untuk kembali ke ibu kota meninggalkan mereka berdua ketika semua perwakilan kerajaan sedang berkumpul tiba-tiba pasukan Taring Merah menyerang mereka namun tak lama kemudian datang Tian Zhan bersama dengan anggota Tianku mereka semua bertarung melawan pasukan Taring Merah namun Tianku ini kalah jumlah sehingga membuat mereka kewalahan untuk melawannya lalu pada akhirnya dengan terpaksa mereka semua memutuskan untuk pergi dari sana menggunakan sebuah perahu disini Xie Zhao menekaskan kepada mereka yang masih curiga terhadap Tianku dan berkata jika saat itu Tianku tidak datang ke sana maka mereka semua akan mati oleh pasukan Taring Merah setelah melihat semua itu para perwakilan kerajaan pun memutuskan untuk menyetujui keputusan yang telah diambil oleh Sang Kaisar Bai Luyan untuk membebaskan anggota Tianku setelah itu Guichen bersama dengan Xie Zhao telah sampai di bukota Tianku mereka pun disambut oleh Yuran yang saat itu sedang menaiki seekor gajah melihat hal itu Xie Zhao pun langsung memutuskan untuk pergi dari sana lalu tak lama kemudian Jie datang bersama dengan Ying Yu di saat itu Guichen menyapanya dan berterima kasih karena telah menolongnya dia juga mengajak Jie untuk minum bersama sementara Yuran masih merasa kesal terhadap Jie lalu kemudian Guichen menjelaskan apa yang telah terjadi kepadanya saat di perjalanan yang dimana hal itu membuat Yuran kembali ceria dan pada akhirnya mereka bertiga pun kembali berkumpul bersama di tempat lain Xiao Zhao menemui kakaknya yang saat itu terlihat sedang mabuk hingga beberapa saat setelah itu Guichen datang untuk menemui Sang Kaisar disini Sang Kaisar mengatakan kepada Guichen jika dia akan memberikan penghormatan kepada anggota Tianku yang telah mati saat pertempuran dan setiap keluarga mereka akan dibiayai oleh kerajaan Kaisar juga memerintahkan Guichen melakukan satu hal yaitu membunuh Ying Yu namun tanpa pikir panjang Guichen langsung menolak permintaan tersebut dikarenakan organisasi Tianku ada bukan untuk bertujuan membunuh seseorang lalu apabila mereka membunuh Ying Yu Ji maka akan terjadi kekacauan semua pasukan dari kerajaan Li akan membalaskan dendam kematian Kaisarnya dan akan terjadi pertumbuhan darah yang bisa membuat rakyat yang tidak berdosa juga ikut terbunuh dikarenakan permintanya itu ditolak oleh Sang Kaisar ia pun mencoba membicarakan hal ini kepada Tianzan namun Tianzan berkata meskipun Kaisar telah membebaskan organisasi Tianku keputusan tersebut tidak bisa diambil begitu saja dikarenakan dia bukanlah ketuanya namun Kaisar terus memaksa dan berkata jika Guichen saat ini tidak bisa diajak bicara dikarenakan sudah dipengaruhi oleh Ying Yu Ji setelah itu Kaisar menghadang kedatangan Ying Yu Ji dan berkata jika dia harus segera meninggalkan Tianqi Ying Yu Ji pun menolak permintaan tersebut lalu kemudian Kaisar memerintahkan Tianzan berserta anggota Tianku beruntungnya saat itu Guichen segera datang dan langsung menghentikan penyerangan tersebut dia pun mengatakan kepada semua anggota Tianku untuk menurunkan senjatanya setelah kejadian tersebut Guichen pergi menemui Bi Chen dengan perasaan sangat marah dikarenakan ular dari pasukan Taring Merah dan semua anggota Tianku banyak yang tewas dan berjanji jika suatu saat nanti Guichen akan membunuhnya namun Bi Chen malah berkata jika Guichen harus membuka surat yang dia berikan melalui Lu Jian untuk mengetahui kebenaran yang sebenarnya terjadi dan Guichen kembali untuk menemui Xiao Zhao tanpa diduga ternyata dia kembali menemukan gulungan surat yang diberikan oleh Bi Chen padahal sebelumnya gulungan itu sudah dibakar olehnya lalu Guichen membuka gulungan tersebut dan ternyata gulungan itu adalah sebuah peta Guichen mengetahui lokasi di peta tersebut yang dimana itu adalah sebuah tempat pemukiman anak yatim yang pernah dia kunjungi lalu dia langsung pergi ke sana bersama dengan Xiao Zhao namun suasana di sana tampak berbeda para anak yatim tersebut sedang berlatih untuk membunuh lalu ada bangunan yang berdiri dari 5 tingkat namun di peta itu bangunannya terdiri dari 7 tingkat Guichen dan Xiao Zhao mencoba memeriksa bangunan tersebut dan melihat ada ruangan bawah tanah yang didalamnya banyak sekali emas milik kerajaan lalu anak yatim itu datang menghampiri mereka dengan mengatakan jika kaisar sengaja menyembunyikan hal ini kepada Xiao Zhao dan mereka ditugaskan untuk menjaga tempat ini Guichen yang tidak percaya dengan hal itu hanya bisa pasrah dikarenakan semua anak yatim di sana membawa senjata dan kemungkinan sudah siap untuk membunuhnya lalu mereka berdua pun pergi dari sana hingga di malam harinya Guichen mendapatkan pesan dari Yuran yang mengundangnya untuk datang ke sebuah festival dia pun langsung segera bergegas pergi ke sana lalu sesampainya di festival dia melihat Yuran yang sedang bersama dengan Jie kemudian berniat untuk menghampiri mereka namun dia melihat ada anak yatim yang tiba-tiba menikam dirinya yang ternyata semua itu adalah ulah dari kaisar Bai Luyan yang sudah bekerjasama dengan Tianzan untuk menyingkirkan Guichen seketika semua orang yang berada di sana tampak panik melihat kejadian pembunuhan itu dan di saat Guichen sedang dalam keadaan sekarat Yuran dan juga Jie begitu panik melihat kondisi Guichen saat itu dan kemudian langsung membawanya menuju istana kerajaan namun semua itu sudah terlambat dan Guichen kini sudah mati kaisar yang berpura-pura akan segera mencari pelaku pembunuh tersebut Xiao Zhao juga yang melihat kematian itu sangatlah bersedih lalu setelah itu Xiao Zhao pergi menemui kakaknya dia curiga jika kakaknya ini terlibat atas pembunuhan Guichen kemudian kaisar berkata jika dia tidak akan pernah membunuh temannya sendiri meskipun Guichen saat itu sudah mengetahui tentang rahasianya namun Xiao Zhao tidak percaya begitu saja dengan mengatakan kepadanya jika dia akan mengungkap siapa pembunuh Guichen lalu akan membalaskan perbuatannya tersebut dan beberapa saat kemudian Tianzan datang menemui sang kaisar untuk memberikan pedang kuno Cheng Yun kepadanya dikarenakan saat ini tidak ada yang bisa menggunakan pedang tersebut namun Tianzan akan tetap membantu kaisar selama dia masih berada di jalan yang benar sementara itu Ying Guji bertemu dengan Xi Xuan dan juga Zhang Bo mereka membicarakan tentang situasi di ibu kota Tianqi setelah kematian Guichen dikarenakan Ying Guji mempunyai firasat jika akan terjadi peperangan besar dan menyuruh mereka berdua untuk bersiap lalu beberapa saat kemudian datang Jie yang langsung menghabisi semua penjaga di sana dikarenakan dia mencurigai Ying Guji yang telah membunuh Guichen hingga pada akhirnya serangan Jie berhasil hentikan oleh Xing Xuan dan Zhang Bao Ying Guji berkata jika dia tidak ada kaitannya dengan pembunuh Guichen namun Jie yang mendengar hal itu masih belum bisa mempercayainya hingga tak lama setelah itu Ying Yu datang dengan memberikan perintah kepada Jie untuk mengikutinya pergi dari sana disini Ying Yu menjelaskan jika ayahnya tidak mungkin melakukan pembunuhan tersebut dikarenakan jika ayahnya ini memang berniat untuk membunuh Guichen maka dia akan melakukan secara terang-terangan dan tidak akan membunuh dengan cara licik seperti ini namun Jie masih tidak percaya yang dimana hal itu membuat Ying Yu sangatlah bersedih keesokan harinya Guichen pun dimakamkan semuanya datang untuk memakamkan Guichen sementara Jie dan Yuran hanya melihat dari kejauhan dan tidak ingin ikut dengan mereka lalu datang Xiao Zhou yang mengampiri mereka berdua dan bertanya mengapa mereka tidak ikut memakamkan Guichen namun mereka berdua hanyalah terdiam lalu Yuran memberikan suruling milik Guichen kepada Xiao Zhou sebagai kenang-kenangan dan di pemakaman Sang Kaisar memulai acara pemakaman Guichen saat itu dia menaruh sebuah batu giau di dekat mayat Guichen disana juga ada Inguji yang ikut ke pemakaman untuk memberikan sebuah penghormatan lalu Kaisar menyeru para pracurit untuk memulai pemakaman dan segera membakar mayat Guichen beberapa hari setelah itu Biichen yang melihat Inguji sedang banyak masalah lalu memberikan sebuah kotak yang bisa memacakan masalah yang sedang dihalaminya setelah itu Inguji pergi ke istana untuk menemui Sang Kaisar dia memohon kepadanya untuk berbicara empat mata dengannya dikarenakan ada suatu yang harus diperlihatkan kepadanya Kaisar pun memerintahkan semuanya untuk pergi meninggalkan tempat tersebut lalu Inguji memberikan sebuah kotak yang diberikan Biichen kepada Sang Kaisar hingga di saat Kaisar membuka kotak tersebut dia begitu terkejut dengan merasa ketakutan saat melihat isi kotak itu yang ternyata itu adalah sebuah batu giyok yang dia taruh di dekat mayat Guichen dan di tempat lain terlihat Biichen yang sedang melakukan ritual untuk menghidupkan kembali Guichen dia merapalkan sebuah mantra hingga pada akhirnya Guichen saat itu sadar dan hidup kembali kemudian Sang Kaisar yang saat itu sedang ketakutan berhalusinasi membayangkan Guichen yang selalu mengikutinya lalu Kaisar pun bertanya kepada Tianzan dikarenakan dia merasa heran mengapa batu tersebut masih dalam keadaan utuh meskipun sudah dibakar bersama dengan mayat Guichen Tianzan kemudian memberitahu jika organisasi Cheng Yu mempunyai sebuah mantra yang bisa menghidupkan kembali orang yang sudah mati lalu Tianzan memberikan sebuah saran untuk menghilangkan semua bukti atas kematian Guichen sendiri setelah itu Kaisar datang ke pemukiman anak yatim dan meracuni semua anak yang ada di sana dikarenakan semuanya yang terlibat dalam pembunuhan Guichen Xiao Zhao juga ternyata saat itu mengikuti kakaknya dan terlihat jika dia sangatlah bersedih melihat kakaknya ternyata memiliki sifat yang begitu kejam hingga pada akhirnya keberadaannya tersebut diketahui Kaisar pun menyuruh prajuritnya untuk menangkap Xiao Zhao kemudian dia memerintahkan prajuritnya untuk membunuh adiknya tersebut dikarenakan telah mengetahui semua kebusukannya namun ternyata saat itu tiba-tiba datang Guichen yang langsung menghabisi semua prajurit itu Kaisar yang melihat Guichen hidup kembali kemudian langsung lari ketakutan sementara Xiao Zhao yang kembali ke tempat kejadian di sana terlihat banyak sekali mayat dan juga Guichen yang sedang melamun di sana namun ternyata Guichen yang telah hidup kembali kini kehilangan ingatannya dia tidak mengingat tentang Xiao Zhao dan pandangannya saat itu hanya tertuju kepada seruling miliknya yang sedang dibawa oleh Xiao Zhao kemudian Xiao Zhao memainkan seruling tersebut dan terlihat jika Guichen mulai tendang dan mengingat sedikit ingatannya lalu Xiao Zhao pun langsung kembali mengambilinya di lain tempat Sang Kaisar yang baru saja pulang ke istana melihat Bai Lingbo yang saat itu terlihat seperti mudah kembali semua prajurit yang ada di sana kembali mendukung Bai Lingbo tidaknya itu Bai Lingbo juga telah mengetahui jika Kaisar yang telah membunuh Guichen Xiao Zhao yang saat itu penasaran tentang Guichen yang kemudian mencari sebuah petunjuk namun dia malah menemukan sebuah kulungan surat yang berisi jika Kaisar menyuruhnya untuk datang ke tempatnya lalu Xiao Zhao langsung datang ke istana disana kakaknya ini menceritakan tentang kejadian yang sebenarnya dimana Guichen saat itu mati dibunuh olehnya dan saat ini Guichen bisa hidup kembali berkas sebuah mantra dari organisasi Cheng Yu Sang Kaisar saat itu mencoba menghasup si Zhao lalu berkata jika saat ini Guichen sedang terpengaruh oleh mantra dari organisasi Cheng Yu dan menyuruhnya untuk segera membunuh Guichen namun Xiao Zhao menolak permintaan tersebut Kaisar pun terlihat putus asa lalu tiba-tiba mencoba melukai tangannya sendiri Xiao Zhao yang melihat hal itu tidak tega dan langsung menghentikannya disini sang Kaisar memberikan sebuah pilihan untuk menyelamatkan Guichen atau dirinya setelah itu Xiao Zhao datang menemui Guichen yang kondisinya saat itu sedang diikat oleh tali Guichen yang sadar saat itu pun mencoba memberontak Xiao Zhao pun langsung mencoba menghentikannya dia memanggil nama Guichen sambil memeluknya lalu kemudian dia menarik sebuah pedang dan mencoba untuk membunuh Guichen bersama dengan dirinya sendiri namun setelah Guichen memanggil namanya sendiri Xiao Zhao pun mengurungkan niatnya lalu membawa Guichen untuk menemui Jie dan Yuran saat itu mereka berdua terkejut melihat Guichen yang telah kembali hidup Xiao Zhao menjelaskan jika Guichen saat ini bisa hidup kembali berkah sebuah mantra dari organisasi Cheng Yu daun mantra itu membuat Guichen melupakan ingatan masa lalunya kemudian Xiao Zhao menyuruh mereka berdua untuk menjaga Guichen dan pergi menjauhi ibu kota setelah itu pengawal sang Kaisar menemukan keberadaan Xiao Zhao dan langsung membawanya kembali ke istana disana Kaisar telah mengataui jika Xiao Zhao tidak bisa membunuh Guichen dikarenakan Xiao Zhao memang mempunyai perasaan kepadanya dan tidak akan mungkin bisa melakukan hal itu lalu Kaisar berkata jika saat ini Bai Lingbo telah memerintahkan semua Kaisar di setiap kerajaan untuk berkumpul demi menjalankan sebuah rencana untuk menghilangkan semua pengkhianat yang berada di kerajaan saat itu dia yakin jika Bai Lingbo akan melakukan sebuah kudeta dikarenakan itulah saat ini dia akan mewariskan tahtanya itu kepada Xiao Zhao di malam harinya Kaisar pergi menemui Yinguji saat itu dia pun menceritakan semua kejadian yang sebenarnya yang dimana dia telah membunuh Guichen dia juga kini telah mengakui semua kesalahannya Kaisar saat ini sudah siap untuk turun tahta keesokannya Kaisar pun akan mengumumkan tentang hal penting namun dia meminta Yinguji untuk menemannya ke sebuah tempat di sana Yinguji mulai curiga dengan tingkah lakunya yang ternyata duganya itu benar Kaisar menjebak Yinguji dan berusaha untuk membunuhnya sementara semua pasukan Yinguji saat itu sedang dihabisi oleh para prajurit Yinguji yang saat itu tidak bisa berbuat apa-apa untuk membantu para pasukannya yang sedang terjebak dia pun begitu marah dan berniat untuk membunuh sang Kaisar namun Tianzan datang dan langsung membawa Kaisar pergi bersamanya dan saat itu tanpa sengaja dia menjatuhkan pedang kuno Cheng Yun sementara Yuran dan juga Jie saat itu akan membawa Kaisar pergi dari Tianqi namun dikarenakan kekacauan yang telah terjadi di istana membuat kepergian mereka terhalangi lalu Kaisar yang saat itu melihat para prajurit yang saling membunuh membuat dirinya menjadi hilang kendali dan langsung membunuh semua prajurit yang ada di depannya Rencana Kaisar kini gagal dikarenakan Gwichen yang ikut campur semua pasukan kerajaan dan juga Tianqi yang bekerja sama telah dikalahkan lalu Tianzan telah memutuskan jika dia akan pergi meningkalkan ibu kota Tianqi dan kembali ke organisasi Tianqi Sang Kaisar pun marah dikarenakan Tianzan yang meningkalkannya di saat dia sedang kesulitan namun Tianzan tidak memperdulikan hal itu dan terus mengabaikannya setelah menghabisi semua prajurit Gwichen pun menghampiri reruntuhan di sana dan dia menemukan pedang kuno Cheng Yun miliknya sementara Sang Kaisar yang saat itu menganggapi Gwichi telah tewas akibat kekacauan dia pun melepaskan Xiao Zhao dan menyuruhnya untuk meningkalkan ibu kota Tianqi Xiao Zhao yang sangat marah melihat perbuatan kakaknya yang sangat kejam kemudian mengambil sebuah pedang yang ada di depannya dan langsung menebaskan pedang tersebut sehingga membuat Kaisar terluka namun Kaisar berkata jika dia tidak akan membunuh Xiao Zhao dan hanya menyuruhnya untuk pergi hingga sampai suasana di kerajaan kembali tenang dan berhasil dia kuasai kembali beberapa saat setelah itu Kaisar akan keluar dari tempat tersebut namun ternyata ada Gwichen yang langsung membunuh Kaisar dengan pedang kuno Cheng Yun yang dia temukan di tempat lain ternyata Inguji beserta pasukannya berhasil selamat dari kekacauan tersebut Zhang Bao saat itu menyarankan untuk mengumpulkan semua pasukan yang hidup untuk membunuh Sang Kaisar namun Inguji menentang hal itu dia takut jika ini semua adalah bagian dari rencana Bai Lingbo sementara Bichen mendatangi lokasi tempat terbunuhnya Kaisar dan kemudian mereka memakamkannya di sana yang ternyata semua kekacauan ini sesuai dengan rencana Bichen dan juga Bai Lingbo mereka menuduh semua kekacauan ini dilakukan oleh Inguji dan menjadikannya sebagai pelaku korban pembunuhan Sang Kaisar semua pejabat di sana menyetujui pernyataan tersebut dikarenakan mereka semua disuap untuk mengikuti perintah dari mereka di tempat lain Inguji pun mendapatkan kabar jika Sang Kaisar telah tewas dan kerajaan mengumumkan bagi siapa yang bisa membunuh Inguji maka mereka akan mendapatkan hadiah saat itu Inguji pun telah menduga jika semua ini adalah rencana yang dilakukan oleh Bai Lingbo yang bekerjasama dengan Bichen lalu Inguji memutuskan untuk pergi dari ibu kota Tianqi dikarenakan keselamatan mereka sudah tidak aman lagi jika terus berada di sana sementara Guichen saat itu sedang bersama Xiao Zhou yang akan pergi dari istana lalu Jie dan Yulan datang menyusul mereka dan segera pergi meninggalkan kota Tianqi hingga di malam harinya mereka memutuskan untuk beristirahat disini Xiao Zhou mengungkapkan jika sebenarnya yang membunuh Sang Kaisar adalah Guichen namun saat ini Guichen seperti sedang dikendalikan oleh seseorang dan di tengah pembicaraan mereka Guichen tiba-tiba ketakutan dikarenakan ada seseorang yang datang mendekat yang ternyata orang itu adalah Tianzan Tianzan menyuruh mereka untuk ikut bersamanya demi menghindari pasukan kerajaan yang mengejar mereka sementara Guichen yang melihat Tianzan kembali mengingat masa lalunya lalu mereka pergi bersama menuju sebuah desa di pegunungan dan saat itu mereka menyembunyikan senjata dan mengganti pakaian mereka yang bertujuan agar penduduk desa tidak mencurigai mereka kehidupan di sana jauh dari politik kerajaan sehingga membuat mereka hidup dengan damai dan kepala penduduk desa di sana juga menyambut mereka semua dengan baik hingga di saat Guichen sedang makan dia pun kembali mengingat masa lalunya yang sebenarnya nama aslinya adalah Asule yang berasal dari kerajaan Qingyan namun ingatan masih sepenuhnya belum pulih dia belum bisa mengingat tentang teman-temannya dan juga organisasi Tianku film pun dilanjutkan dengan Ying Yuji yang telah meninggalkan Tian Qi dan kini telah sampai di kota Sanyang saat itu dia telah menerima kabar jika Bai Lingbo telah mengumpulkan pasukan dari berbagai kerajaan untuk menyerang mereka Ying Yuji saat itu memutuskan jika dia akan bertahan di benteng dikarenakan tidak ingin mengambil resiko dia takut jika ada seseorang yang dijuluki jenderal nomor satu di benua timur ikut juga dalam pasukan tersebut di malam harinya Xiao Zhao melihat Guichen yang keluar dari kamar ya dia pun segera mengikutinya dan mereka saat itu masuk ke sebuah gubung di sana ada dua orang anak yatim yang telah membunuh Guichen sebelumnya mereka meminta maaf atas perilaku yang telah mereka lakukan namun Guichen yang belum bisa mengingat kejadian tersebut hanya memaafkan mereka dikarenakan dia percaya jika mereka berdua adalah orang yang baik dan menyuruhnya untuk segera pergi dari sana besokan harinya para bandit datang untuk merambuk desa tersebut semua penduduk lari ketakutan sementara si Zhao saat itu sedang berada di suatu tempat dan tidak mengetahui kedatangan para bandit itu tak lama setelah itu ada bandit yang mendekatinya lalu ada Guichen yang datang dan langsung mencoba menyelamatkan Xiao Zhao namun dikarenakan dia yang kehilangan ingatannya membuatnya tidak melawan bandit itu hingga pada akhirnya ada dua orang anak yatim yang semalam datang menghampiri Guichen mereka berdua langsung melawan bandit tersebut dan kemudian membunuhnya Jie dan juga Yuran menyadari jika Guichen dan Xiao Zhao masih berada di desa dan bergegas mencarinya sesampainya di sana mereka pun melihat Xiao Zhao dan salah satu bandit yang tewas di sana Tian San saat itu menemukan sebuah pisau yang digunakan untuk membunuh bandit tersebut yang berasal dari Tian Qi lalu kemudian menyuruh Jie untuk menyembunyikan mayat itu agar tidak terjadi masalah yang lebih besar setelah itu Tian San datang menemui kepala desa kepala desa saat itu berkata jika bandit itu sudah keterlaluan dan para penduduk desa saat itu berniat untuk melakukan perlawanan di malam harinya Guichen datang mengambiri Xiao Zhao dan meminta maaf atas kejadian yang menimpanya dikarenakan saat itu dia tidak bisa melindunginya Guichen menyadari jika dia belum bisa mengingat semua tentang masa lalunya namun kali ini dia berjanji tidak akan melupakan apapun yang terjadi saat ini keesokan darinya kepala desa menyuruh Jie pergi ke gunung bersama dengan pemuda yang ada di desa untuk menebang pohon sebagai persiapan untuk melawan para bandit sementara Tian San membawa Guichen bersamanya ke gunung bertujuan untuk membantu Jie hingga di tengah perjalanan Tian San mengingat Guichen tentang masa lalunya saat berada di organisasi Tiangu lalu dia berkata jika Guichen adalah orang yang tidak ingin menumpahkan darah yang dimana hal itu akan membuat organisasi Tiangu menjadi lemah dia pun kini berniat akan membunuh Guichen dan mengambil kembali pedang kuno Cheng Yun namun tiba-tiba datang Xiao Zhao yang langsung menghentikan mereka Xiao Zhao berkata jika dia mengetahui tentang pembunuhan Guichen sebelumnya yang telah direncanakan oleh Tian San bersama dengan kakaknya lalu kemudian Xiao Zhao melukai dirinya sendiri Guichen yang melihat Xiao Zhao meneteskan darah membuatnya kembali mengingat masa lalunya dan langsung menyerang Tian San hingga di tengah pertarungan Guichen teringat tentang perkataan ayahnya dulu ia juga mengingat bagaimana dia dibunuh dan juga dibangkitkan kembali oleh Guichen lalu Xiao Zhao saat itu memohon kepada Tian San untuk melepaskan mereka dan mengingatkan kembali tentang tujuan Tiangu yang sebenarnya dikarenakan dia yakin jika Guichen suatu saat nanti bisa memimpin perdamaian dunia di malam harinya, Jie telah kembali dari pegunungan saat itu dia tidak melihat Yuran dan juga yang lainnya berada di rumah yang ternyata di saat Jie pergi ke pegunungan Yuran dan juga gadis desa lainnya dibius dan diberikan kepada bandi tersebut Jie pun sangat marah dan berniat untuk membunuh kepala desa namun dikarenakan penduduk desa yang memohon ampunan kepadanya membuat Jie tidak bisa melakukan hal itu lalu kemudian dia mengambil senjata dan perlengkapan lainnya untuk segera mencari Yuran di saat itu juga Xiao Zhao bersama dengan Guichen kembali ke desa lalu tiba-tiba ada prajudit yang datang ke desa tersebut dan mereka bertiga pun segera pergi untuk bersembunyi hingga di suatu tempat Jie yang melihat Xiao Zhao sedang terluka meminta Guichen untuk merawatnya sementara dia akan pergi untuk menyelamatkan Yuran yang dibawa oleh para bandit di tengah perjalanan Jie melihat para bandit yang sudah tewas namun Yuran saat itu tidak ada di sana yang ternyata Yuran sudah lebih dulu diselamatkan oleh Tianzan dan dibawa ke suatu tempat kemudian Jie pun kembali ke tempatnya Guichen dia berkata jika semua bandit telah tewas dibunuh dan dia tidak menemukan keberadaan Yuran tak lama setelah itu datang para prajudit mengepung mereka namun ketika mereka akan menyerang tiba-tiba ada pasukan dari Kerajaan Li pasukan Kerajaan Li yang saat itu dipimpin oleh Zhang Bao dan meminta Jie Guichen dan juga Xiao Zhao untuk ikut bersamanya pada awalnya Jie menolak untuk ikut dikarenakan dia harus mencari Yuran namun Zhang Bao tetap memaksa lalu mengikat mereka bertiga dan membawa mereka ke kota Sanyang sesampainya di sana mereka disambut oleh Ingu dan di saat itu juga mereka sangatlah senang dikarenakan ada Jie di sana lalu kemudian membawanya untuk ikut berperang melawan aliansi Kerajaan sementara Guichen dan Xiao Zhao dibawa masuk ke dalam tahanan setelah itu Zhang Bao langsung melaporkan kepada Inguji jika dia telah membawa Jie Guichen dan juga Xiao Zhao ikut bersamanya lalu Inguji pun datang menemui Guichen namun Guichen saat itu tidak mengingat Inguji di sana Inguji menanyakan tentang siapa pembunuh Sang Kaisar kepada Xiao Zhao namun Xiao Zhao akan menjawab pertanyaan tersebut jika mereka berdua telah dibebaskan oleh Inguji Inguji lalu berkata jika saat ini sudah tidak penting lagi siapa yang telah membunuh Sang Kaisar dikarenakan perang sudah dimulai Benteng Sanyang terkenal sangat kokoh dan sulit untuk ditembus lalu ada seorang yang memimpin pasukan aliansi dia bernama Baiyi Baiyi ini adalah seorang yang dikenal sebagai jentral nomor satu di benua timur saat itu dia memanfaatkan arah mata angin lalu kemudian melemparkan sebuah meriam sehingga membuat benteng Sanyang penuh dengan asap yang dimana hal itu membuat pasukan Kerajaan Li terpaksa keluar untuk bertarung melawan mereka pertahanan yang dibuat Baiyi sangat kuat sehingga tidak bisa ditembus oleh pasukan Kerajaan Li lalu Zhang Bao saat itu mencoba mengorbankan dirinya untuk menerobos masuk ke pertahanan musuh hingga pada akhirnya pertahanan itu pun berhasil ditembus sehingga semua pasukan Kerajaan Li masuk untuk bertarung saat itu Ying Wu Ji berhadapan dengan Sian namun di tengah duel mereka ini Sian mengajaknya untuk bekerjasama untuk mewujudkan perdamaian dunia lalu Ying Wu Ji langsung menarik mundur semua pasukannya melihat hal itu membuat Baiyi sangat marah dengan apa yang dilakukan oleh Sian namun Sian berkata jika mereka masih harus membutuhkan Ying Wu Ji untuk membantunya melawan pasukan Cheng Yu setelah itu mereka pun kembali ke markas disana sudah ada Ning Kin yang menunggu kedatangan Baiyi yang telah berharap jika Bai telah membunuh Ying Wu Ji namun ternyata mereka gagal dan 30 ribu pasukan telah tewas dalam penyerangan tersebut Baiyi berkata jika dia akan bertanggung jawab atas penyerangan ini dan memerintahkan pasukan untuk kembali ke Benteng Sanyang sementara dari atas bukit Ying Wu Ji menyaksikan pasukan Aliansi Kerajaan yang sedang berjalan menuju Benteng Sanyang ini adalah kejadian pertama kali bagi Ying Wu Ji dikarenakan dia tidak pernah gagal dalam memenangkan peperangan namun kali ini dia kalah dan harus meninggalkan Benteng mereka sementara itu di tempat lain Ying Wu memberikan kunci kepada Jie dan berkata jika saat ini Xiao Zhao dan Kui Chen sedang dikurung di dalam penjara dengan kunci tersebut dia bisa membebaskan mereka lalu Baiyi dan pasukan Aliansi memasuki Benteng Sanyang namun ternyata bahan, makanan, dan obat-obat sudah tidak ada di Benteng tersebut sementara Ning Qin saat itu berniat akan kembali ke Tianqi untuk melaporkan hasil pertempuran ini kepada Bai Ling Bao namun Baiyi menentang hal itu dan mengizinkan kembali ke Tianqi sebelum bala bantuan datang Gui Chen dan Xiao Zhao yang masih terkurung di penjara kemudian didatangi oleh seorang jenderal dari Kerajaan Chen yang bernama Fei Yan dia akan membawa Xiao Zhao bersamanya atas perintah dari Bai Ling Bao namun Gui Chen tidak mengizinkan hal itu dan berkata jika dia akan terus mengawal Xiao Zhao sampai ke tempat tinggalnya yaitu di Kerajaan Chue setelah itu datang prajurit lain yang juga akan membawa Xiao Zhao sehingga terjadilah pertarungan di antara mereka saat itu Gui Chen yang melihat para prajurit saling membunuh mulai hilang kendali dan menghabisi semua prajurit yang berada di hadapannya hingga sampai saat Gui Chen yang akan membunuh jenderal dari Kerajaan Chen tersebut datanglah Xian yang langsung menghentikannya di lain tempat Jie baru saja sampai di Benteng Sanyang saat itu dia bertemu dengan Xi Yuan yang merupakan keponakan dari Xian namun semua prajurit lain ragu untuk menerimanya dikarenakan saat itu dia sedang menggunakan baju perang milik Kerajaan Li lalu dia pun dimasukkan ke dalam penjara untuk menjaga kecurigaan dari para prajurit lainnya kemudian Jie memberikan sebuah kunci tahanan kepada Xi Yuan yang memintanya untuk menyelamatkan Gui Chen dan juga Xiao Zhao kemudian Xi Yuan memberitahu Jie jika kondisi mereka berdua saat ini sedang baik-baik saja sementara baik saat itu telah bertemu dengan Xiao Zhao dan berkata kepadanya jika dia akan membawanya kembali ke Kerajaan Chue untuk bertemu kembali dengan ibu kandungnya seketika semua pasukan aliansi yang sedang terluka tiba-tiba kehilangan kesadarannya dan berubah menjadi pasukan taring merah Xiao Zhao yang melihat itu langsung memberitahu mereka jika penyakit itu bisa hilang ketika mereka membunuh inangnya namun kali ini mereka tidak akan bisa melakukan hal itu dan kemudian memutuskan untuk membakar semua prajurit yang terinfeksi penyakit tersebut keesokan harinya Bi Chen telah sampai di benteng sayang saat itu Gui Chen yang melihatnya seketika langsung mengingat tentang masa lalunya bersama Bi Chen lalu ada suara gagak yang berada tepat di atas benteng yang dimana hal itu membuat Gui Chen seketika jatuh pingsan sementara bayi mendatangi Jie dan berkata jika dia sangat mengagumi sikap setiap kawan yang dimiliki oleh Jie lalu kemudian dia mengizinkan Jie untuk bertemu dengan Xiao Zhao dan juga Gui Chen namun dengan syarat dia harus membantu bayi untuk melawan pasukan taring merah di tempat lain Bai Li Jing datang menemui Bai Lingbo dan berkata jika saat ini Bi Chen telah sampai di benteng sayang dia curiga jika Bi Chen ini akan menghenatinya dan menyerang Tian Qi karena itulah Bai Li Jing mengirim pasukannya ke sisi utara benteng sayang untuk mencegah pasukan Bi Chen atau pasukan aliansi yang akan menyerang Tian Qi lalu Bai Lingbo kini menyerahkan urusan itu kepada Bai Li Jing dan berkata untuk segera membunuh Xiao Zhao jika mereka telah menemukannya dikeranakan Bai Lingbo takut jika Xiao Zhao akan mengalanginya untuk menuduki tata kerajaan sementara Gui Chen yang sedang jatuh pingsan tiba-tiba masuk ke dalam sebuah ilusi yang dibuat oleh Bi Chen saat itu Gui Chen sudah mengingat semua tentang kematiannya dan juga dia yang dibangkitkan kembali yang semuanya itu adalah rencana yang dilakukan oleh Bi Chen lalu Bi Chen pun membenarkan hal itu dan berkata jika Gui Chen saat ini adalah inang dari pasukan taring merah lalu Bi Chen memberikan sebuah pilihan di mana dia harus bekerja sama dengan Bi Chen atau membunuh semua orang yang berada di benteng kemudian Fei Yan saat itu kembali mendatangi Xiao Zhao dia berniat akan membawa Xiao Zhao untuk menjadikannya sebagai alat tukar dikeranakan saat ini mereka sudah dikepung dan tidak bisa keluar dari benteng tersebut namun Bi Chen yang baru saja terbangun langsung menghalanginya Fei Yan yang saat itu menghunuskan pedang kepada Bi Chen sehingga Bi Chen terpaksa harus menangkisnya dengan tangan kosong kini darah Fei Yan menyatu dengan darah Bi Chen dan lama setelah itu bayi datang langsung menghentikan mereka namun seketika Fei Yan tiba-tiba kehilangan kesedaran dan berubah menjadi pasukan taring merah kebenaran pun terungkap yang ternyata inang dari pasukan taring merah itu adalah Bi Chen dan semua prajurit yang ada di sana menyuruh bayi untuk segera membunuhnya namun Bi Chen yang juga menyadari kebenaran dari omongan Bi Chen dalam ilusinya tersebut dan berkata kepada semuanya jika saat ini dia akan melawan Bi Chen seorang diri semua pasukan yang melihat kegigian Bi Chen tersebut langsung segera keluar dan membantunya melawan pasukan taring merah sementara Bi Chen saat ini sedang melawan Bi Chen yang ternyata kekuatan Bi Chen terlalu kuat hingga membuatnya terluka cukup parah namun Bi Chen terus berusaha melawannya hingga akhirnya dia pun berhasil membunuh Bi Chen semua pasukan terkejut melihat jika mereka ini telah berhasil mengalahkan Bi Chen beserta pasukannya hingga seketika semua pasukan taring merah kini menghilang setelah kematian Bi Chen setelah perang telah selesai bayi memerintahkan semua aliansi untuk pulang ke kerajaan mereka masing-masing lalu bayi telah memutuskan jika dia akan tinggal di Benteng Sanjang bersama dengan pasukannya berita kemanangan itu pun kini telah sampai kepada Bayi Lingbo sehingga dia merasa takut dikarenakan posisinya saat ini sedang terancam yang dimana bayi telah mengetahui jika dia bekerja sama dengan Bi Chen Bayi Ling saat itu suka rela akan membantu Bayi Lingbo namun dengan syarat menjadikan dirinya sebagai penasehat di kerajaan Yin sementara Gong Yu Ji menerima sebuah surat jika kota di kerajaan King Zhu telah hancur namun ada yang lebih dikhawatirkan yaitu keberadaan Yuran yang saat itu sedang berada di sana dia meminta izin kepada Bayi Lingbo untuk menyusul Yuran ke King Zhu Bayi Lingbo langsung menyetujui hal itu dan dia juga akan memerintahkan Toba untuk menemani perjalanannya dan di tempat lain Jie juga menerima surat dari Yuran yang berisi jika saat ini dia sedang dibawa oleh Tianzan menuju kerajaan King Zhu kemudian Jie langsung bergas memberitahu Xiao Zhou tentang hal ini namun dikarenakan Gui Chen yang masih belum sadar dia menyuruh Xiao Zhou untuk menjaganya sementara dirinya saat itu akan pergi ke King Zhu untuk menemui Yuran lalu di tempat lain Xi Yan yang saat itu baru saja pulang bersama dengan si Yuran tiba-tiba dikepung oleh Toba beserta pasukannya dia pun mengatakan jika kaisar menyuruhnya untuk menangkap Xi Yan tanpa alasan yang jelas kemudian Bayi Sun atau ibunya Xiao Zhou datang ke Sang Yan untuk menemui putrinya yang akhirnya setelah sekian lama mereka berdua ini bisa bertemu kembali tak lama setelah itu datang pelayan yang mengabarkan jika saat itu Gui Chen sudah kembali sadar mendengar hal itu membuat Xiao Zhou langsung segera menemuinya di saat itu Gui Chen berkata jika dia telah kembali mengingat semua masa lalunya yang dimana hal itu membuat Xiao Zhou terlihat khawatir dan takut jika Gui Chen akan membencinya namun Gui Chen yang mengetahui tentang kekhawatiran Xiao Zhou langsung mengatakan jika dia tidak membenci kaisar yang telah membunuhnya dikarenakan dia menganggap kaisar itu sebagai temannya lalu diperlihatkan Tian Shen yang sedang bersama dengan Yuran yang datang ke sebuah kuil tua situasi disana terlihat seperti telah terjadi peperangan yang besar hingga beberapa saat kemudian ada pasukan dari kerajaan King Ju yang mengepung mereka komandan pasukan tersebut berkata jika Tian Shen tidak ingin menyerahkan dirinya maka mereka akan membunuh Yuran dikarenakan Tian Shen tidak ingin terjadi hal buruk kepada Yuran pada akhirnya dia pun menyerahkan dirinya saat itu Yuran dibawa untuk bertemu dengan kaisar King Ju yang bernama Bo Min Ke kaisar itu membuat peraturan baru yang dimana dia akan membunuh siapa saja penduduk di kerajaan yang memiliki sayap dan hanya penduduk biasa yang boleh tinggal disana lalu saat itu Ning Ke memberikan sebuah surat yang berisi jika Bai Ling Bo menyeru Gui Chen untuk kembali ke siatang namun Bai Sun menolak perintah tersebut dikarenakan dia khawatir dengan keadaan Gui Chen jika dia kembali ke siatang kemudian Ning Ke mengancam mereka jika saat itu Gui Chen tidak kembali maka mereka akan mengirimkan 20 ribu pasukannya untuk menyerang Sanyang kemudian Xiao Zhao berbicara berdua dengan Ning Ke yang dimana saat ini Gui Chen harus pergi ke King Ju untuk menemu Yuran lalu Ning Ke berkata jika ingin Gui Chen tidak kembali ke siatang maka Xiao Zhao harus menggantikan posisinya untuk kembali ke siatang keesokannya Gui Chen bersiap-siap untuk pergi ke King Ju Xiao Zhao merasa sangat berat jika harus berpisah dengan Gui Chen lalu Gui Chen berjanji setelah dia pulang dari King Ju maka dia akan langsung pergi menemuinya Xiao Zhao saat itu tidak memberitahu kepada Gui Chen jika dia telah membuat kesepakatan dengan Ning Ke jika dirinya akan menggantikan Gui Chen untuk kembali ke siatang kemudian diperlihatkan Gong Yuji yang telah sampai di King Ju saat itu dia melihat prajurit di sana sedang menyiksa para pemuda lalu salah satu prajurit di sana mengantar Gong Yuji ke tempat Sang Kaisar sesampainya di sana ternyata Bo Min Ke ini adalah teman masih kecilnya Gong Yuji yang dimana dulunya dia adalah seorang pelayan dan di tempat lain Tianzan diikat di tengah para penduduk King Ju Kaisar di sana berkata jika Tianzan ini adalah pembunuh Kaisar sebelumnya dan gadis yang sedang bersamanya adalah putri dari Sang Kaisar yang berteman baik dengan pembunuh tersebut Yuran yang berusaha untuk menentang hal itu dan berkata jika semua itu hanyalah fitnah namun mereka semua tidak mendengarkan perkataan Yuran kemudian setelah itu Gong Yuji datang dan berkata kepada Bo Min Ke jika dia masih menganggapnya sebagai teman maka dia harus melepaskan mereka berdua saat itu Bo Min Ke menyetujui permintaan Gong Yuji dan dia pun melepaskan Yuran namun tidak dengan Tianzan saat itu Bo Min Ke menembah sayap milik Tianzan setelah itu Gong Yuji bersama dengan Yuran membawa Tianzan ke sebuah tempat lalu saat Yuran akan memberikan sebuah obat untuk Tianzan tiba-tiba ada seseorang yang mengutuk pintu yang ternyata itu adalah Jie lalu Jie menceritakan jika saat di perjalanan dia melihat prajurit King Ju yang sedang membunuh para gadis mendengar cerita tersebut Tianzan langsung bangun dan berkata jika saat ini kemungkinan Yuran sedang dalam bahaya orang yang selama ini Bo Min Ke cari adalah Yuran dikarenakan dia pernah melihat Yuran melakukan sebuah tarian saat di desa pegunungan yang dimana tarian itu disebut sebagai tarian tigris jika ada seseorang yang bisa melakukan tarian tersebut maka dia akan disembah layaknya seperti dewa namun ada resiko yang harus ditanggungnya yaitu seumur hidup dia akan hidup kesepian setelah itu Gong Yuji mengatakan kepada Yuran jika dia akan menikahi Bo Min Ke dan akan membangun kerajaan King Ju bersama namun tentu saja Yuran menolak kali itu dan berkata jika Bo Min Ke ini adalah orang yang jahat akan tetapi keputusan Gong Yuji saat itu tidak bisa dirubah dan dia telah memiliki rencana lain lalu kemudian menyuruh Yuran pergi dari sana bersama dengan yang lainnya kemudian Yuran pun pergi dari sana bersama dengan Jie saat itu mereka akan menaiki sebuah kapal namun tiba-tiba datang orang suruhannya Bo Min Ke yang menyerang mereka untuk membunuh Yuran Jie pun saat itu melawan mereka seorang diri namun dia tidak sanggup melawan pasukan tersebut hingga di saat kondisi Jie yang sedang terdesak Tian San datang membantu mereka namun dikarenakan keadaannya yang masih belum pulih saat itu Tian San tertusuk oleh tombak milik prajurit tersebut melihat hal itu mereka berdua pun segera membawa Tian San pergi ke tempat yang aman saat itu Tian San berkata jika dia akan membawa mereka kembali ke benua timur untuk meminta bantuan dikarenakan kondisi mereka saat ini tidak akan sanggup melawan Bo Min Ke namun dia menyadari jika saat ini lukanya sudah cukup parah dan tidak mungkin akan bertahan lama Tian San menyampaikan pesan terakhir jika Jie berusaha melindungi Yuran dan membawa pergi jauh dari King Ju lalu kemudian setelah itu Tian San pun meninggal rencana pernikahan Bo Min Ke dengan Gong Yu Ji akan segera dilaksanakan seketika Gong Yu Ji saat itu menusuk Bo Min Ke dengan pisau namun berhasil ditangkis olehnya beberapa saat setelah itu kemudian datanglah beberapa orang yang memakai topeng dan langsung menikam Bo Min Ke hingga membuatnya tidak bisa bergerak lalu saat itu Gong Yu Ji kembali mengampirinya dan kembali menusuknya dengan sebuah pisau sementara Gui Chen saat itu telah sampai di kerajaan King Ju di perjalanan dia melihat para pemuda yang sedang disiksa dengan kejam lalu dengan cepat Gui Chen langsung segera pergi untuk menemui Yuran dan juga Jie lalu diperlihatkan Gong Yu Ji yang membawa mayat Bo Min Ke ke istana di saat itu Jie dan Yuran melihat itu dari kejauhan kemudian Gong Yu Ji mengungkapkan jika sebenarnya Bo Min Ke ini adalah orang yang telah membunuh Sang Kaisar sebelumnya kemudian menyatakan jika Gong Yu Ji saat ini yang akan menjadi ratu di kerajaan King Ju lalu memerintahkan prajurit untuk membunuh semua yang pernah menjadi pawannya Bo Min Ke melihat kekejaman yang dilakukan bibinya Yuran langsung segera mengampirinya Gong Yu Ji terkejut melihat kedatangan Yuran dikarenakan dia yakin jika Yuran telah pergi jauh dari sana lalu melihat Yuran yang menasihatinya dia pun menganggap Yuran ini akan mengambil alih posisinya saat itu lalu kemudian menyuruh prajurit untuk menangkap Yuran Jie pun saat itu tidak tinggal diam dan kemudian langsung melawan prajurit tersebut untuk melindungi Yuran namun dikarenakan musuh yang terlalu banyak Jie saat itu harus terkena beberapa serangan sementara penduduk di sana semuanya sedang berdoa dikarenakan saat itu sedang ada bulan purnama tanpa sengaja Yuran saat itu akan melakukan tarian tikris namun langsung dihentikan oleh Gong Yu Ji kemudian di saat Gong Yu Ji akan membunuh Yuran Gui Chen datang menyelamatkannya melihat kedatangan Gui Chen Gong Yu Ji berkata jika saat itu Xiao Zhao kembali ke siatang menggantikan Gui Chen sebagai tahanan Bai Li Jing mendengar hal itu membuat Gui Chen terkejut dikarenakan dia tidak mengataui hal itu lalu Yuran saat itu membalas serangan dari Gong Yu Ji dan kemudian menusuknya hingga membuatnya tewas sementara penduduk di sana yang melihat Yuran telah melakukan tarian tikris langsung memberikan hormat dan memintanya untuk menjadikan pemimpin selanjutnya Yuran kini memutuskan untuk menjadi pemimpin di kerajaan King Ju hidup menjadi pemimpin dia akan menjadi sangatlah kesepian namun itu sudah menjadi keputusannya saat ini Jie saat itu merasa sedih dikarenakan dirinya tidak akan bisa lagi hidup bersama lalu Gui Chen yang sudah tidak punya urusan lagi di King Ju kini memutuskan akan kembali ke siatang untuk melewaskan Xiao Zhao dia juga mengajak Jie untuk ikut bersamanya namun Jie mengatakan jika dia akan tetap tinggal di King Ju hingga beberapa hari yang akan datang di perjalanannya menuju siatang Gui Chen melihat ada anggota Tianku yang sedang disiksa oleh prajurit dan kemudian langsung menghentikannya yang ternyata orang itu adalah Si Yuan lalu Si Yuan berkata jika saat ini identitas mereka telah diketahui saat ini Si Yuan sedang dibawa ke ibu kota Tianki sesampainya di ibu kota Gui Chen langsung menghadap Bai Li Jing lalu menceritakan tentang kejadian di King Ju yang dimana saat ini Gong Yu Ji telah tewas dibunuh dan juga Yuran yang saat ini menjadi pemimpin di sana Gui Chen saat itu siap menerima hukuman atas kejadian tersebut dikarenakan semua itu merupakan masalah pribadi mereka masing-masing Bai Li Jing juga berkata jika dia kemenan Xiao Zhao bukan sebagai tahanan melainkan hal itu dia lakukan untuk menunggu kedatangan Gui Chen lalu menceritakan jika saat ini ayahnya Gui Chen telah meninggal dan semua saudaranya saat ini sedang memperebutkan Tata untuk menjadi kaisar menggantikan ayahnya Bai Li Jing menginginkan Gui Chen sebagai pemimpin di kerajaan King Yan dan dia akan membantunya meraih Tata tersebut Beberapa saat setelah itu Bai Li Jing memanggil Xiao Zhao untuk datang ke sana Bai Li Jing memberitakan Xiao Zhao untuk menjadi pemimpin di kerajaan Yin dikarenakan hanya dia satu-satunya keturunan dari keluarga Bai namun untuk menjadi pemimpin dia harus menikah putranya Bai Li Jing Xiao Zhao pun menolak hal tersebut sehingga membuat Bai Li Jing kemudian mengancamnya dan berkata jika saat ini Gui Chen hanyalah anak buangan dikarenakan ayahnya sudah tidak ada yang dimana Bai Li Jing bisa kapan saja membunuhnya jika Xiao Zhao ini tidak menuruti perintahnya di tempat lain Xiao Zhao mengambil Gui Chen yang sedang bersedih atas kematian ayahnya tersebut namun Gui Chen tidak pernah menyesali pergi ke benua timur dikarenakan dia telah menemukan wanita yang dia cintai dan keesokan harinya Gui Chen menemui Toba disana Toba berkata jika dia telah menyiapkan pasukan untuk membantunya mengambil alih tata kerajaan King Yan namun Gui Chen menolak rencana tersebut dikarenakan dia tahu jika Bai Li Jing hanya akan memanfaatkannya dan dia juga tidak ingin merebut tata dari saudaranya hingga pada akhirnya Gui Chen pun saat ini dimasukkan ke dalam penjara dikarenakan telah menolak perintah Bai Li Jing lalu Gui Chen pun akan dieksekusi mati Xiao Zhao yang mengetahui hal tersebut langsung memohon kepada Bai Li Jing untuk membatalkan eksekusi tersebut dan mengancam akan membatalkan pernikahan dengan putranya namun keputusan Bai Li Jing sudah tidak bisa berubah keesokan harinya Xiao Zhao mencoba untuk menyelinap meninggalkan kerajaan Siatang seketika tiba-tiba ada seseorang yang menculiknya dan membawa ke suatu tempat yang ternyata dia adalah Ning Qin Ning Qin telah mengetahui tentang rencana yang akan dilakukan oleh Bai Li Jing karena bagaimanapun Xiao Zhao ini adalah pewaris tata kerajaan Lin dan dia akan berusaha membantunya untuk pergi dari sana di suatu tempat ternyata Bi Chen masih hidup saat itu dia mengunjungi kediaman Serigala Putih dan Serigala itu pun langsung dijinakan menggunakan mantra yang ia miliki lalu dia pun bertemu dengan raja di sana Bi Chen saat itu berusaha mempengaruhi raja Serigala untuk menyerang kerajaan Qingyan dikarenakan kaisar di sana telah meninggal sementara Bai Li Jing sendiri akan memulai hukuman mati kepada Gu Chen saat itu semua penduduk dan juga anggota Tianku melihat eksekusi tersebut anggota Tianku tidak tinggal diam dan mencoba melawan para pasukan dari kerajaan Siatang namun hal itu sia-sia semuanya pun mati mengenaskan di depan Gu Chen Al Gojo pun akan memulai hukuman kepada Gu Chen lalu tiba-tiba datang Jie Jie melawan semua pasukan seorang diri hingga membuat dirinya saat itu kelelahan dikarenakan pasukan Siatang yang jumlahnya terlalu banyak melihat nyawa Jie yang sedang terancam membuat kekuatan iblis Gu Chen bangkit kembali dan langsung menghabisi semua prajurit yang berada di depannya namun kali ini Gu Chen bisa mengendalikan dirinya tidak hanya itu ternyata datang Xiao Zhou bersama dengan Tian dan Tie membawa pasukan besi dari kerajaan Qingyan mereka pun dengan mudah menerobos pertahanan dari pasukan Siatang yang berhasil membunuh semua pasukan yang ada di sana melihat hal itu membuat Bai Lijing seketika panik dan menyuruh Taoba untuk segera turun tangan namun saat itu lebih mementingkan keselamatannya dikarenakan mustahil dia bisa melawan mereka seorang dan kemudian menusuk Bai Lijing kemudian Gu Chen dan yang lainnya meninggalkan kerajaan Siatang saat itu Tian memberitahu Gu Chen jika keadaan di kerajaan Qingyan sedang kacau kakaknya Gu Chen yang bernama Bimo kini telah mewarisi tahta kerajaan mengetahui hal itu Gu Chen telah memutuskan jika dia akan kembali ke kampung alamannya Gu Chen menyerahkan pimpinan Tianku kepada Jie dan memohon untuk menyelamatkan Xian yang sedang dikurung di penjara Tian Qi lalu Gu Chen pun berpamitan dengan Xiao Zhao namun Xiao Zhao tidak ingin berpisah dengannya dia berkatakan selalu bersamanya di saat senang maupun sedih namun perjalanan kali ini sangatlah berbahaya maka dari itu Gu Chen tidak bisa membawanya ikut bersama setelah kematian Bai Lijing Taoba melantik dirinya sendiri untuk menjadi kaisar selanjutnya namun beberapa saat setelah itu Ning Qin datang dan memberikan sebuah kota Taoba yang menganggap Ning Qin yang tidak bisa melihat dengan santai membuka kota tersebut namun isi kotak itu kosong dan kemudian Ning Qin menusukan sebuah pisau kepada Taoba hingga membuatnya tewas di sana lalu berkata kepada semuanya jika dia ini adalah keturunan asli dari keluarga Bai Lijing dan dia akan mewarisi tata kerajaan Xia Tang pada akhirnya para rombongan pun telah sampai di tanah utara saat itu mereka melihat Muli bersama dengan bawaannya sedang melawan para serigala putih disana semua pasukan King Yan telah tewas Muli saat itu sedang melawan raja serigala putih yang bernama Meng Le namun di pertarungan tersebut Muli di kalahkan dengan mudah oleh Meng Le lalu Gu Chen langsung mengampirinya Meng Le saat itu mengenal Gu Chen dikarenakan ibunya Gu Chen ini adalah putrinya lalu Meng Le memerintahkan pasukannya untuk pergi meninggalkan tempat tersebut kemudian Gu Chen telah sampai di kerajaan King Yan dengan Muli yang sedang terluka bersamanya saat itu semua penduduk marah dan menyalahkan Muli sebagai pelaku dikarenakan keluarga mereka yang telah tewas akibat perang lalu Muli mencoba menembus kegagalannya tersebut dengan cara bunuh diri setelah itu Gu Chen disambut oleh semua saudaranya saat itu Bimo juga datang dan berkata jika ayahnya berwasiat menunjuk Bimo untuk mewarisi tahtanya namun saudara yang lain tidak setuju dengan hal itu dan meminta semuanya untuk membahas tentang pergantian Sang Kaisar yang dimana seharusnya Gu Chen lah yang menjadi pewaris kerajaan King Yan dikarenakan dia adalah anak bungsu namun Gu Chen menolaknya dengan mengatakan jika dia ingin mengikuti wasiat ayahnya yang menunjuk Bimo sebagai pewaris tahtanya Bimo saat itu mengajak Gu Chen pergi ke suatu tempat dia mengenal istrinya kepada Gu Chen yang ternyata adalah Suma Gu Chen terkejut melihat Suma yang melihat hidup dan kali ini dia sudah tidak bisu lagi Bimo juga telah menyiapkan tempat tinggal untuk Gu Chen di istara namun dia menolak dan ingin tinggal di Kema Prajurit untuk mengenang kembali kenangannya bersama dengan ayahnya dulu setelah Gu Chen bertemu dengan Sahan yang saat itu senang atas kembalinya Gu Chen lalu Sahan menjelaskan tentang alasan mengapa ayahnya dulu mengirim Gu Chen ke benua timur yang dikarenakan darah perunggu milik Gu Chen orang yang memiliki darah perunggu akan mempunyai kekuatan melebihi manusia biasa namun jika orang tersebut tidak bisa mengendalikannya maka dia akan berakhir seperti yang dialami oleh kakeknya Gu Chen Sementara di penjara Tian Qi Xian saat itu diberikan makanan yang dimana itu adalah makanan terakhirnya dikarenakan keesokan harinya dia akan dieksekusi namun Jie datang menghabisi semua penjaga dan kemudian membawa Xian pergi dari sana Setelah itu Xian menyuruh Jie untuk mencari tempat persembunyian yang aman dikarenakan mereka akan melawan bayi Lingbo yang kemungkinan bayi juga akan bergabung dengan mereka di tempat lain Bimo menyadari jika kekuatan militernya tidak akan sanggup melawan Mengle dan akan membuat perjanjian perdamaian dengan mereka namun harus ada orang yang diutus untuk menemuinya saat itu Gu Chen mengajukan diri dia akan pergi menemui Mengle untuk melakukan perjanjian damai sesampainya disana Gu Chen bertemu dengan Mengle dan langsung mengatakan tujuannya untuk melakukan perjanjian damai pada awalnya Mengle tidak ingin melakukan hal itu lalu dia memberikan sebuah syarat yang dimana King Yan harus memberikan semua wanita di kerajaan King Yan untuk dia jadikan sebagai budak dan juga dia diminta untuk diberikan tata tentu saja Gu Chen langsung menolak syarat tersebut dan berkata jika dia telah memutuskan untuk berperang lalu dikarenakan Gu Chen ini adalah cucunya dia memberitahu kepada Gu Chen jika saat ini ada pengkhianat yang berada di kerajaan King Yan hingga ketika Gu Chen akan pergi dari sana ternyata saat itu ada Gu Chen dia pun terkejut melihat Gu Chen yang masih hidup kemudian berusaha untuk menyerangnya namun prajurit Serigala Putih mengancam akan membunuh Tian dan Tie jika Gu Chen menyerang Gu Chen setelah itu Gu Chen langsung melaporkan hal tersebut kepada Kaisar jika rencana perdamaian itu telah gagal dan Gu Chen akan menjadi pemimpin pasukan untuk melawan Mengle Bimo pun tentu saja menyutuh jihal itu dan memberikan semua pasukan yang tersisa kepada Gu Chen Gu Chen berkata jika saat ini ada pengkhianat di kerajaan King Yan lalu Bimo berkata jika dia akan menyelidiki siapa yang akan menjadi pengkhianat tersebut Gu Chen membawa pasukannya untuk berperang namun ada pengkhianat yang membocorkan rencananya sehingga dengan mudah para Serigala mencoba pasukan Gu Chen lewat saat itu Gu Chen melihat Mengle yang hanya memantau sambil memerintahkan pasukannya sementara ada Bi Chen yang sedang menggunakan mantranya dan berhasil mengalahkan pasukan Gu Chen dengan mudah lalu Jendral Liu yang saat itu mengorbankan dirinya untuk menyerang Bi Chen serangannya hanya sedikit membuat Bi Chen terluka sementara dirinya harus mati terkena serangan Bi Chen Gu Chen terus berusaha untuk menyerang Serigala Putih dia menggunakan kekuatan iblisnya untuk melawan Mengle namun usahanya ternyata sia-sia Gu Chen dikalahkan olehnya dan dibawa kembali ke benteng semua orang yang ada di benteng begitu panik dikarenakan Serigala Putih akan datang menyerang sementara Bimo yang saat itu khawatir dengan kondisi suma dia memerintahkan bawahannya untuk membawa suma pergi jauh dari sana namun rencananya itu diketahui oleh Prajurit Kingian Prajurit Kingian menganggap jika Bimo adalah pengkhianat dikarenakan dia mau melarikan diri di saat rakyatnya sedang kesulitan kemudian mereka membunuh semua bawahannya Bimo yang ternyata semua itu merupakan rencana yang telah dilakukan oleh pangeran ketiga kerajaan Kingian yang bernama Shudahan dia sangat berambisi untuk menjadi kaisar di kerajaan Kingian diperlihatkan bayi bersama dengan Xiao Zhao yang saat itu sudah sampai di Tianqi kedatangan mereka disambut baik oleh Jie beserta anggota Tianqi lainnya Jie sangat mengetahui jika Gu Chen sangat memperdulikan keselamatan Xiao Zhao maka dari itu dia akan membantunya untuk menggulingkan kepemimpinan Bilingbo beberapa hari telah berlalu Gu Chen kini telah sadar dari pingsannya dia merasa bersalah atas kematian Jenta Liu dan Tie yang saat di pertarungan sebelumnya lalu ada Prajurit yang memberi kabar jika saat ini Bimo bersama dengan Suma sedang dihukum dikarenakan mereka dianggap sebagai pengkhianat Gu Chen langsung segera ke sana untuk menyelamatkannya namun kedatangan Gu Chen sudah terlambat Bimo saat itu sudah kritis dan menyampaikan pesan terakhirnya kepada Gu Chen untuk melindungi Suma saat ini situasi di kerajaan King Yan semakin terancam Gu Chen berkata kepada Sahan jika saat ini mereka sudah tidak mempunyai lagi kekuatan yang cukup untuk melawan Serikala Putih sehingga Gu Chen memberikan saran untuk melepaskan kakeknya Sahan awalnya tidak setuju dengan saran Gu Chen namun dia terus memaksa hingga membuat Sahan terpaksa harus mengikuti saran dari Gu Chen mereka berdua lalu pergi ke tempat dimana kakeknya ditahan namun di tengah perjalanan ada sekelompok burung kakak yang menyerang mereka hingga membuat Gu Chen tidak sadarkan diri tak lama setelah itu Gu Chen datang ke sana Sahan langsung mencoba untuk melindungi Gu Chen namun Gu Chen saat itu hanya memberikan sebuah cermin kuno yang dimana cermin itu membuat Sahan masuk ke dalam ilusi dan diserang oleh bayangan dirinya sendiri sehingga membuatnya tewas Gu Chen yang baru saja tersadar dia sedang berada di markas Serikala Putih lalu datang Gu Chen yang berkata jika Sahan telah mati seorang prajudit datang untuk memberitahu jika Gu Chen harus bertemu dengan Mengle saat itu juga Gu Chen kembali berduel dengan Mengle namun dalam duel tersebut Gu Chen tetap di kalahkan dengan mudah oleh Mengle kemudian Gu Chen dikurung di sebuah penjara bersama dengan kakeknya yang juga ternyata sedang dikurung di sana bertujuan agar mereka saling membunuh ketika kekuatan iblis mereka itu bangkit di saat bulan Purnama tiba kemudian diperlihatkan di kerajaan Yin Bai Lingbo sedang mengadakan acara ulang tahunnya semua pejabat memberikan hadiah kepadanya lalu Xiao Zhao datang untuk memberikan hadiah kepadanya Bai Lingbo saat itu tidak menyambut Xiao Zhao dengan baik dan terus-menerus menghinanya namun Xiao Zhao tetap tenang dan berkata jika kaisar sebelumnya telah memberikan wasiat jika yang akan memimpin kerajaan Yin selanjutnya adalah Xiao Zhao Ding Qin saat itu berkata jika mereka harus mendengarkan perkataan Xiao Zhao disini Xiao Zhao membongkar semua kebusukan Bai Lingbo hingga membuat dirinya terlihat begitu panik dan menyuruh prajuritnya untuk menangkap Xiao Zhao namun tidak ada satupun yang bergerak kemudian telah masa setelah itu pasukan Tianku bersama dengan pasukan Xia Tang datang menghubung istana saat itu Ning Qin memberikan sebuah pil racun kepada Bai Lingbo dan menyuruhnya untuk bunuh diri setelah kematian Bai Lingbo Xiao Zhao pun kini telah menjadi pewaris tahta kerajaan Yin Ning Qin saat itu menjadi penasehatnya dan bahkan organisasi Tianku diutus untuk menjadi penjaga keamanan di kerajaan Yin dan di tempat lain Gui Chen saat itu sedang diajarkan oleh kakeknya tentang jurus pedang lalu setelah itu kakeknya langsung menyerang Gui Chen dengan serius namun serangannya itu berhasil ditangkis oleh Gui Chen hingga membuat kakeknya itu tewas namun serangannya itu pun berhasil ditangkis oleh Gui Chen hingga membuat kakeknya itu tewas pertarungan mereka berdua tersebut membuat kunci penjara menjadi hancur dan kakeknya Gui Chen tidak menyesali dirinya dikarenakan mati oleh cucunya dia yakin Gui Chen ini adalah orang yang baik yang bisa membawa perdamaian suatu saat nanti tak lama setelah Bi Chen datang Gui Chen yang melihat Bi Chen langsung menyerangnya dan terjadilah pertarungan di antara mereka di tengah pertarungan Bi Chen memberikan ilusi kepada Gui Chen yang dimana dia melihat Cie di hadapannya namun Gui Chen percaya itu adalah sebuah ilusi dan langsung menyerang dengan sekuat tenaga hingga pada akhirnya Bi Chen pun berhasil dikalahkan dan tewas di sana sementara Mengle datang menghampiri Gui Chen dia menawarkan untuk bekerja sama namun Gui Chen ini tetap menolaknya sehingga membuat Mengle marah dan berkata mengapa Gui Chen terus membela King Yan padahal kerajaan King Yan sendiri tidak memperdulikan Gui Chen kemudian dia memberitahu Gui Chen tentang siapa yang berkhianat di kerajaan King Yan orang itu adalah suma yang selalu memberikan informasi tentang rencana yang akan dilakukan oleh kerajaan King Yan Mengle juga kali ini telah memutuskan hubungannya dengan Gui Chen dimana jika mereka bertemu kembali di pertarungan maka saat itu Mengle akan membunuhnya di tempat lain ada pejabat kerajaan King Yan yang mengancam untuk membunuh Sudahan dikarenakan mereka percaya jika kaisar saat ini adalah orang yang kejam dan tidak bisa dipercaya sementara Gui Chen datang mengampiri suma dan bertanya apakah dia yang akan menjadi pengkhianat di kerajaan King Yan suma pun membenarkan hal tersebut kemudian memperlihatkan bagaimana suma saat ini bisa bertahan dia membuka baju sehingga membuat Gui Chen terkejut dengan badan suma yang penuh dengan bekas luka suma saat itu sudah siap menerima hukuman untuk dibunuh oleh Gui Chen namun Gui Chen berkata bagaimanapun kondisi suma saat ini dia adalah teman masa kecilnya dan kemudian Gui Chen pun pergi dari sana situasi di King Yan saat ini begitu kacau mereka sudah tidak mempunyai pasukan yang kuat untuk melawan Serigala Putih Sudahan saat itu berencana membiarkan mereka masuk dan mengajak mereka untuk berdamai sementara di luar istana pasukan pemberontak yang menentang kepemimpinan Sudahan sedang menyerang semua bawahannya dan para penjabat yang sedang bersama dengan Sudahan melakukan aksi untuk membunuhnya Sudahan telah mengetahui hal ini akan terjadi dan telah berhasil mengatasinya namun saat itu pangeran keempat yang bernama Gui Mo rewas sehingga membuatnya sangatlah marah di dampak lain Gui Chen bertemu dengan suma disini suma membongkar semua rahasia di mana dia bisa bangkit kembali dikarenakan telah bekerja sama dengan Gui Chen maka dari itu suma lah yang saat ini membuat beberapa saudara Gui Chen tewas tidaknya itu suma juga berkata jika Sudahan juga bergabung dengan organisasi Cheng Yu mendengar hal itu Gui Chen langsung menyuruh Tian membawa suma untuk pergi dari sana kemudian dirinya akan pergi untuk menemui Sudahan Gui Chen pun bertemu dengan Sudahan dan dia mengatakan jika kakaknya ini harus turun tata sekarang juga dikarenakan dia telah bergabung dengan Cheng Yu yang di mana hal itu membuat perpecahan di antara kerajaan King Yan hingga membuat beberapa saudaranya tewas tentu saja Sudahan menolak hal tersebut dan memerintahkan bawahannya untuk menyerang Gui Chen Gui Chen yang sudah mempelajari jurus pedang yang diajarkan oleh kakaknya kali ini membuatnya dengan mudah berhasil mengalahkan pasukan tersebut hingga pada akhirnya Sudahan pun mengakui kekalahan dia pun menyesali perbuatannya dan kemudian menusuk dirinya sendiri dengan pisau dia pun berkata kepada Gui Chen untuk mengumumkan tentang penginatan dirinya ini kepada semuanya sementara di luar masih terjadi kekacauan Gui Chen datang sambil membawa kepala Sudahan dan berkata jika selama ini Sudahan telah berhianat hingga beberapa hari setelah itu Tian berkata kepada Gui Chen untuk pergi dari kerajaan King Yan dikarenakan saat ini situasinya sangatlah berbahaya namun Gui Chen menolak dan berkata jika dia adalah orang yang lahir di kerajaan King Yan dan akan berusaha untuk mempertahankan tempat kelahirannya tersebut hingga malam harinya kerajaan King Yan sedang mengadakan sebuah acara festival disana Gui Chen meminta maaf atas perbuatannya yang telah membuat semua keluarga mereka yang telah tewas dalam pertarungan lalu sebagai pertanggung jawabannya itu Gui Chen mengapus sistem perbudakan yang ada di kerajaan King Yan dan berkata jika semua yang ada di kerajaan King Yan itu sama dia juga memberitahu rencananya jika dia akan menyerang pasukan Sericala Putih seorang diri dan mengajak siapa saja dari mereka yang mau ikut bersamanya tanpa diduga semuanya mendukung Gui Chen dan akan ikut bersama dengannya melawan pasukan Sericala Putih sehingga keesokan harinya Gui Chen membuka gerbang benteng kerajaan King Yan dan mereka sudah siap untuk menghadapi Sericala Putih lalu diperlihatkan jika saat itu dia datang ke sana membawa pasukannya dan film pun tamat terima kasih untuk kalian yang sudah mengikuti dan menonton film ini dari awal hingga akhir kalian sangatlah luar biasa buat kalian yang mau request film selanjutnya silahkan komentar di bawah ini sampai jumpa di video selanjutnya saya pamit ulang dari Ninyali Film si Otong undur diri dan salam Sundaners selamat menikmati